Di luar angkasa, di atas reruntuhan besar, terdapat kam-kam yang diciptakan dengan kekuatan supernatural yang transcendent. Kam-kam ini padat, seperti sarang lebah. Pasukan tentara iblis masuk dan keluar dari kam-kam ini, jumlahnya tidak kurang dari 10 juta. Saluran yang mengarah langsung dari dunia iblis ke domain abadi telah terbuka sepenuhnya. Pasukan iblis elit terus mengalir ke Demon Down Frontier, jumlahnya tidak kurang dari 10 juta. Di wilayah tengah Demon Down Frontier, di dalam istana yang gelap dan megah, lebih dari 50 pusat kekuatan ras iblis berkumpul. Dengan Demon Sovereign Manisi sebagai pemimpinnya, pembangkit tenaga iblis lainnya semuanya adalah pembangkit tenaga listrik kaisar iblis dengan kekuatan yang setara dengan para penggarap alam Saint Immortal. Lord Demon Sovereign, saat ini saluran telah dibuka dan pasukan iblis telah tiba di domain abadi. Menyapu domain abadi ini akan mudah. Pada saat ini, kaisar guntur pembantaian langit telah mengumpulkan pasukan penggarap untuk menyerang dunia besar surga persegi. Mengapa ras iblis belum berhasil keluar dari Demon Down Frontier dan menyerap domain abadi ini ke dalam wilayah dunia iblis? Kata pembangkit tenaga listrik iblis dengan penampilan seorang pemuda manusia. Ini adalah Demon Emperor Crimson Knight Mare, yang melarikan diri dari Thunder Fall Abyss bersama Demon Sovereign Manasi. Yang mulia iblis manchi, yang duduk jauh di atas, perlahan berbicara dengan suara yang agung. Crimson Knight Mare, aku tahu bahwa saat putramu lahir, dia dibunuh oleh manusia Sufang. Kemudian, dia ditipu oleh manusia itu dan terjebak di Thunder Fall Abyss selama bertahun-tahun. Hatinya dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan, tetapi jangan biarkan kemarahanmu menguasai akal sehatmu. Jika ras iblis ingin menaklukkan dao abadi, mereka tidak hanya membutuhkan kekuatan yang hebat, tetapi yang lebih penting adalah kebijaksanaan. Meskipun domain abadi ini terletak di tepi dunia dao abadi, ini juga merupakan medan perang tempat ras iblis telah sepenuhnya memasuki dunia dao abadi. Manusia Sufang telah tumbuh menjadi penguasa dalam beberapa tahun terakhir ini. Kekuatannya sangat luar biasa dan dia juga memiliki artefak dao kuat yang dirancang khusus untuk menahan ras iblis. Menurut mata-mata di Square Heaven Great World, bahkan yang mulia Frost Dream yang abadi tidak dapat memperoleh manfaat apapun di Square Heaven Great World. Tanpa mengetahui kekuatan sebenarnya dari Square Heaven Great World, bagaimana pasukan iblis bisa dengan mudah dikirim. Atas nama alam abadikin besar, Kaisar Guntur Tiansa telah merekrut banyak pembudidaya manusia selama bertahun-tahun. Pada saat yang sama, dia juga diam-diam mengendalikan jutaan ahli kebangkitan yang kuat. Biarkan dia dan Sufang bertarung sampai mati. Yang perlu dilakukan ras iblis sekarang adalah menunggu dan melihat, lalu memetik manfaatnya. Melihat betapa pentingnya Demon Sovereign Manchi ditempatkan pada Sufang, Demon Emperor Crimson Nightmare hanya bisa menekan kemarahan di dalam hatinya. Namun, hatinya masih belum yakin. Ras iblis selalu tegas dan menggunakan pembantaian untuk menaklukkan segalanya. Kapan mereka menjadi seperti para penggarap dao abadi dan menggunakan skema licik? Sama seperti Kaisar Iblis mimpi buruk merah, Kaisar Iblis lainnya tidak setuju dengan peringatan penguasa Iblis Menci. Namun, ras iblis selalu bersikap ketat. Siapa yang berani melawan keinginan Raja Iblis Menci? Setelah mencaplok tiga dunia besar, kekuatan keseluruhan alam abadikin besar kembali meroket. Namun, itu tidak lagi berkembang ke dunia besar di sekitarnya. Sebaliknya, ia melewati lapisan-lapisan dunia besar dan langsung menuju ke dunia besar surga persegi. Mungkinkah alam abadikin besar akan berperang dengan dunia besar surga persegi untuk mendapatkan posisi penguasa? Dengan meletusnya malapetaka, dua penguasa alam abadi ini akan bentrok. Pasukan dao abadi pasti akan menderita kerugian besar. Jika ras iblis menyerang lagi, apa yang harus kita lakukan? Berbagai kekuatan sangat khawatir dan mengirim para ahli ke Square Heaven Great World untuk memperhatikan pertempuran yang mengguncang bumi yang akan menentukan nasib alam abadi ini. Dunia besar surga persegi. Suara mendesing. Su Fang terbang keluar dari alam naga sejati. Begitu dia muncul di istana, tubuhnya segera mengeluarkan ki kesengsaraan yang menakjubkan. Ternyata sejak perisuan Sin dibawa pergi oleh Yang Mulia Frost Dream, Su Fang telah berkultivasi dalam pengasingan. Tubuh aslinya dan semua klonnya dikultivasikan bersama, terutama sembilan transformasi sembilan matahari, seni menyusut kehidupan, kebenaran etiril, dan laut darah mata air kuning. Secara khusus, dia mencoba menggabungkan kekuatan roh hukum awan ungu yang lengkap dengan kemampuan ilahi lainnya. Sejak dia menyatu dengan kekuatan mendalam dari akar jiwa surgawi, pemahaman Su Fang tentang dao surgawi dan alam telah mencapai tingkat yang benar-benar baru. Kecepatan kultivasinya dalam berbagai metode kultivasi tingkat dewa juga meningkat pesat. Selain kemampuannya yang luar biasa, pil esensi ilahi dan pil tingkat raja, serta berbagai sumber daya budidaya yang melimpah, kecepatan budidaya Su Fang sangat cepat. Tidak hanya yang meridian lain yang akan segera lahir, tetapi dia juga akan menerobos puncak alam abadi Dao Sein pertama dan maju ke alam abadi Dao Sein kedua. Ki kesengsaraan dengan cepat berubah menjadi api kesengsaraan dan terbakar dengan liar. Lapisan kotoran merembes keluar dari tubuhnya. Kekuatan kemajuan menyapu seluruh tubuhnya dalam sekejap. Su Fang tersenyum tipis di tengah rasa sakit yang luar biasa akibat api kesengsaraan. Setelah lebih dari sebulan, kesengsaraan Ki akhirnya hilang. Api kesengsaraan di tubuhnya berangsur-angsur padam, meninggalkan aura yang bahkan lebih kuat dan luas dari sebelumnya. Alam abadi Dao Sein kedua. Basis budidaya Su Fang meningkat sekali lagi, menyebabkan kekuatannya meningkat ke tingkat lain. Namun, dia tidak terlalu senang. Bencana yang disebabkan oleh pergolakan dan masalah peri Suan Sin membuatnya sangat memahami kesenjangan antara kekuatannya dan ahli tak tertandingi seperti yang mulia Frost Dream. Dia merasakan urgensi seolah-olah waktu tidak menunggu siapapun. Berikutnya adalah menyerap energi spiritual alami langit dan bumi untuk menstabilkan keadaan alam abadi Dao Sein kedua. Su Fang. Pada saat ini, Su Fang adalah penguasa mutlak dunia besar surga persegi. Semua orang di dunia besar menghormatinya. Di dunia besar surga persegi, hanya ada segelintir orang yang bisa memanggil Su Fang dengan namanya. Kaisar bulu hijau, penguasa lima racun, dan tentu saja, Suan Yintian. Suan Yintian membawa kabar mengejutkan. Tentara Great King Immortal Realem telah memasuki dunia besar Yuan. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, mereka akan tiba di dunia besar surga persegi. Kamu harus membuat keputusan sesegera mungkin tentang bagaimana menghadapi mereka. Alam abadi Kin besar, itu seharusnya adalah Kaisar Guntur Pembantaian Surgawi yang telah bangkit. Su Fang mengangkat alisnya dan memperlihatkan tatapan mengejek di matanya. Kesadaran orang tua Kaisar Abadi dari alam abadi Kin besar telah lama dikendalikan oleh roh primordial kedua. Dia meninggalkannya sebagai mata-mata di alam abadi Kin besar. Dia tidak menyangka dia akan memainkan peran penting sekarang. Su Fang mengetahui semua yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk setiap gerakan Kaisar Guntur Pembantaian Surgawi. Su Fang mencibir dengan nada menghina. Kaisar Guntur Pembantaian Surgawi, kamu menggunakan pergolakan langit dan bumi untuk beruntung melarikan diri dari jurang air terjun Guntur. Namun, kamu menggunakan nama alam abadi Kin besar untuk menimbulkan masalah di domain abadi ini. Kali ini, kamu bahkan dengan ceroboh mencoba menyerang dunia besar Square Heaven. Karena kamu berinisiatif datang kepadaku, aku akan melenyapkanmu saja. Domain abadi ini juga akan jauh lebih tenang. Di jurang air terjun Guntur, Su Fang sangat takut dengan Kaisar Guntur Pembantaian Surgawi yang telah bangkit. Adapun saat ini, meskipun Kaisar Guntur Pembantaian Surgawi melahap energi kehidupan dari alam abadi dan menerobos ke alam yang mulia abadi, dia masih terlalu jauh dari level yang mulia abadi Frost Dream. Di depan Su Fang, dia tidak cukup. Jangan terlalu khawatir tentang alam abadi Kin besar. Saya punya rencana untuk menghadapinya. Turunkan pesanan saya. Perhatikan pergerakan Ras Iblis setiap saat. Terutama pintu keluar benteng Demon Daun di dekat klir Skismiriat Scroll Door. Kirim lebih banyak orang untuk menjaganya dan mencegah Ras Iblis memasuki domain abadi ini kapan saja. Dibandingkan dengan Kaisar Guntur Pembantaian Surgawi, Su Fang lebih memperhatikan Ras Iblis, terutama ahli yang mulia Iblis yang menyeberang dari dunia Iblis. Ini adalah masalah besar. Setelah membuat pengaturan, Su Fang memisahkan yang imortal dan memasuki Void Das Coldron. Raja mati. Ternyata perang sudah dekat. Su Fang ingin memberi peringatan lagi kepada Raja Mati agar dia tidak melakukan kesetiaan dan mengambil kesempatan untuk menimbulkan masalah. Apa masalahnya? Kata Raja Mati dalam arah transformasi Kuali dengan Muram. Dia kesal sekaligus takut pada Su Fang. Terakhir kali, Raja Mati terluka oleh Panah Dewa Matahari Burung Naga. Panah Dewa Matahari Burung Naga terlalu berbahaya bagi makhluk jahat. Selama bertahun-tahun, Raja Mati akhirnya pulih dengan bantuan kekuatan jahat Siyayang dan Pil yang disediakan oleh Su Fang. Namun, masih ada rasa takut yang masih melekat di hatinya. Su Fang berkata dengan suara agung, Raja Mati, kita akan melawan pembangkit tenaga listrik tingkat yang mulia abadi yang telah bangkit dan pasukan pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit. Sudah waktunya bagi Anda untuk mengabdi. Pembangkit tenaga listrik tingkat yang mulia abadi yang telah bangkit. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Raja Mati mengangkat alisnya, tapi dia tidak menunjukkan rasa takut yang besar. Anda tidak perlu khawatir tentang pembangkit tenaga listrik tingkat yang mulia abadi yang telah bangkit. Saya ingin Anda menekan pasukan kultifator yang telah bangkit untuk saya. Yang terbaik adalah jika Anda dapat mengendalikan mereka dan menggunakannya untuk saya. Saya mengembangkan Dao Kematian. Tidak sulit bagi saya untuk menekan pasukan kultifator yang telah bangkit. Jika Anda mengembalikan peti mati neter yang menyelubung langit kepada saya, itu akan menjadi lebih mudah. Su Fang membalik tangannya dan mengeluarkan peti mati hitam. Dia melemparkannya ke Raja Mati dan berkata, Kamu dapat memiliki peti mati neter yang menyelubung langit. Apakah kamu tidak takut aku akan melukaimu setelah aku mendapatkan kembali peti mati neter yang menyelubung langit? Mata Abu Abu Raja Mati menunjukkan keterkejutan. Saat aku masih di alam abadi, aku sudah bisa menekanmu. Sekarang aku berada di alam abadi suci, mengapa aku takut kamu menghianatiku? Anda bisa mencobanya. Su Fang tersenyum mendominasi dan mundur dari arai transformasi Kuali. Orang ini memiliki kemampuan ilahi dan artefak dao yang menantang surga. Dia juga sangat berani dan ambisius. Saya tidak dapat melarikan diri darinya. Apa yang harus saya lakukan? Raja Mati mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Sepuluh tahun berlalu dalam sekejap mata. Wuss. Pasukan kultifator muncul di langit di atas Square Heaven Great World. Jumlahnya lebih dari lima juta. Itu seperti awan gelap dan hampir menutupi cahaya yang dikeluarkan oleh lima matahari dewa di langit. Pasukan alam abadikin besar telah tiba. Hampir 20 ahli kaisar abadi. Alam abadikin besar telah mengumpulkan hampir setengah dari ahli kaisar abadi di domain abadi ini. Alam abadikin besar memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Dunia besar Square Heaven akan menderita kali ini. Dalam kehampaan di luar dunia besar surga persegi, para ahli dari delapan kekuatan yang mengumpulkan informasi semuanya gemetar ketika mereka melihat kekuatan keseluruhan yang menakutkan dari alam abadikin besar. Mereka semua berpikir bahwa dunia besar surga persegi tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Namun, dunia besar Square Heaven terdiam. Mengapa? Ada banyak ahli dan big goblin yang tak terhitung jumlahnya di Square Heaven Great World. Jumlah penggarap alam asal saja mencapai 10 juta. Terlebih lagi, dunia besar surga persegi memiliki penguasa mutlak yang telah menciptakan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya. Kaisar Su, pasukan kultifator dari alam abadikin besar membuka jalan. Seorang lelaki tua berjubah menggelegar melangkah maju. Petir Yin menyambar di matanya dan dia berteriak dengan dingin, Su Fang, keluar dari sini. Teriakannya seperti sambaran petir yang tiba-tiba mengguncang langit. Yang lebih mengerikan lagi adalah bahwa petir tersebut mengandung kekuatan petir yang sangat dahsyat dan aneh, sehingga menyebabkan para ahli yang menyaksikan dari jauh merasa bahwa tenaga chi mereka telah ditekan, sehingga menyulitkan mereka untuk bersirkulasi. Bahkan harta ajaib di tubuh mereka sulit untuk diaktifkan. Kaisar Guntur Tian Sha, sudah lama tidak bertemu. Tawa yang mendominasi terdengar dari Square Heaven Great World. Su Fang terbang ke langit dan datang ke depan pasukan alam abadi kin besar sendirian. 1432 Su Fang tiba di depan jutaan tentara dunia surgawi kin besar. Dia berdiri 10 mil jauhnya dari Kaisar Guntur pembantaian surgawi dan memandangnya dari jauh. Dibandingkan dengan pasukan kultifator di dunia surgawi kin besar, Su Fang tampak sangat lemah dan tidak penting, seperti seekor semut. Namun, dia memiliki aura mendominasi yang tak tertandingi tentang dirinya. Auranya saja sudah cukup untuk menekan jutaan tentara. Dia seperti dewa perang yang perkasa. Melihat Kaisar Guntur pembantaian surgawi, Su Fang berkata dengan suara agung, Kaisar Guntur pembantaian surgawi, kita bertemu lagi. Kaisar Guntur pembantaian surgawi berkata dengan murung, Karena kamu, aku melewatkan kesempatan bagus dan hampir terjebak dalam batu lodeyin ekstrim. Untungnya, terjadi perubahan di langit dan bumi. Dengan bantuan kekuatan dewa jahat, aku akhirnya lolos dari tander fal abis dan datang untuk menyelesaikan masalah lama denganmu. Tatapannya yang tenang dan hangat menyapu pasukan Great King Celestial World. Su Fang tersenyum tipis. Aku, Su Fang, bukan lagi seorang kultifator remeh yang harus melarikan diri demi hidupnya di masa lalu. Kru yang beraneka ragam ini masih jauh dari cukup untuk membunuhku. Tidak bisa membunuhmu. Kaisar Guntur pembantaian surgawi tersenyum menakutkan. Kemudian, dia mengeluarkan perintah pembunuhan kepada pasukan Great King Celestial World. Bunuh dia dan taklukkan surga dunia besar. Semua harta dan sumber daya di dalamnya akan menjadi milikmu. Membunuh. Lima juta penggarap Great King Celestial World meraung serempak. Aura pembunuh yang kuat membubung ke langit, menyebabkan langit berubah warna. Su Fang, aku di sini untuk membunuhmu. Orang tua berjubah petir dari Kaisar Langit Agung Qin memimpin. Dia memimpin lebih dari satu juta penggarap Great King Celestial World dan melonjak menuju Su Fang seperti gelombang pasang. Su Fang berdiri dengan tangan di belakang punggung. Dia tidak bergerak sedikitpun. Sudut mulutnya melengkung ke atas, dan bahkan ada cibiran yang menghina. Gelombang tentara akan menenggelamkan Su Fang. Su Fang tidak menggunakan kemampuan ilahi apapun, dia juga tidak mengaktifkan artefak Dao apapun. Dia masih berdiri di sana dengan santai. Suara mendesing. Su Fang seperti pilar di arus deras, dan pasukannya seperti banjir, tiba-tiba terbelah di tengah, mengalir melewati Su Fang, dan kemudian berkumpul di belakang Su Fang. Dengan lelaki tua berjubah petir sebagai pemimpinnya, lebih dari satu juta petani menangkupkan tinju mereka dan berteriak serempak, Salam, Kaisar Su. Kaisar petir pembantaian surgawi dan jutaan kultifator yang tersisa di pasukannya tercengang. Para ahli dari delapan kekuatan yang menyaksikan pertempuran dari jauh, serta praktisi yang tak terhitung jumlahnya di Square Heaven World yang berkeringat untuk Su Fang, semuanya memiliki ekspresi yang sama, berubah menjadi potongan kayu sama dengan N garis bawah satu. Awan dengan membalikkan tangannya. Hujan dengan lambayan tangan. Ini adalah kesan yang ada di benak semua orang Su Fang. Kaisar petir pembantaian surgawi meraung marah pada lelaki tua berjubah petir dari dunia abadi kin besar. Kamu, kamu berani menghianatiku. Aku leluhurmu, kamu penghianat. Aku akan menghancurkan tulangmu dan menyebarkan abumu. Orang tua berjubah petir itu mencibir. Kaisar petir pembantaian surgawi memang merupakan nenek moyang dari dunia abadi kin besar. Namun, Anda bukanlah kaisar petir pembantaian surgawi. Anda adalah seorang kultifator jahat yang telah bangkit. Sebagai seorang kultifator dao abadi, bagaimana saya bisa memperlakukan mayat yang telah dibangkitkan sebagai milik saya leluhur dan mengikutimu untuk menghancurkan dao abadi. Kata-kata lelaki tua berjubah petir itu menyebabkan keributan besar. Kaisar abadi pembantaian surgawi sangat kuat. Selain itu, setelah menyatu dengan magnetit yin ekstrim, esensi magnetit ki di tubuhnya menyembunyikan ki kematian dan ki jahat di tubuhnya. Tidak ada yang bisa melihat latar belakangnya. Setelah meninggalkan jurang air terjun guntur, kaisar petir pembantaian surgawi selalu bersembunyi di balik layar, hanya bergerak pada saat kritis. Semua orang berpikir bahwa dia adalah ahli tersembunyi yang tiada taranya dari dunia abadi kin besar. Siapa yang mengira bahwa dia adalah ahli kebangkitan yang jahat? Dimanapun di delapan dunia besar dipengaruhi oleh para penggarap yang dibangkitkan, dan jumlah korban tidak terhitung banyaknya. Sekarang lelaki tua berjubah petir itu telah mengungkap identitas kaisar petir pembantaian surgawi, bagaimana mungkin semua orang tidak terkejut. Bagus, 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 Su Fang. Kamu memang kuat. Kamu bahkan bisa mengendalikan keturunanku. Itu bagus. Sejak saya meninggalkan tander waterfall abis, saya telah bersembunyi selama bertahun-tahun, dan saya menjadi tidak sabar. Akhirnya, aku bisa menunjukkan wajah asliku kepada semua orang. Ledakan. Hembusan ki kematian meledak dari tubuh kaisar petir pembantaian surgawi dan langsung menyelimuti sekeliling. Kekosongan di sekitarnya segera berubah menjadi kuburan yang dipenuhi ki kematian. Kalian semua, korbankan ki hidupmu untukku. Kaisar petir pembantaian surgawi mengeluarkan tawa menyeramkan yang dipenuhi dengan kejahatan. Kaisar abadi dan pasukan lebih dari tiga juta kultifator yang tinggal di sisinya merasakan ki kehidupan mereka dikeluarkan secara paksa dari tubuh mereka. Mereka semua ketakutan dan mati-matian berjuang untuk membebaskan diri. Namun, kekuatan alam di tempat ini diselimuti oleh energi jahat kaisar petir pembantaian surgawi. Seolah-olah dia adalah perwujudan dao surgawi. Selain itu, kekuatan ilahi kaisar petir pembantaian surgawi mengandung energi magnet asal yin yang besar. Ia memiliki kemampuan untuk menahan lima elemen energi. Perbedaan budidaya antara para kultifator ini dan kaisar petir pembantaian surgawi terlalu besar. Bagaimana mungkin mereka bisa melarikan diri dalam waktu sesingkat itu? Inilah betapa menakutkannya kekuatan yang mulia abadi yang telah bangkit. Burung naga, pergi. Sufang berteriak dengan dingin. Suara mendesing gelombang. Burung naga dilepaskan oleh Sufang, dan panah dewa matahari keluar dari matanya. Panah dewa matahari yang dibentuk oleh sinar cahaya kemasan segera merobeki kematian suram yang menyelimuti langit dan bumi. Kemanapun ia pergi, kekuatan ilahi kaisar petir pembantaian surgawi akan langsung hancur. Sungguh kemampuan ilahi yang mendominasi dan kuat. Monster macam apa ini? Bagaimana dia bisa mengeluarkan kemampuan ilahi yang begitu menakutkan? Dia bahkan bisa mengancam hidupku. Kaisar petir pembantaian surgawi segera merasakan ancaman fatal. Kejutan dan ketakutan terlihat di matanya. Astaga! 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 Seperti yang diharapkan dari Yang Mulia Surgawi, reaksi kaisar petir pembantaian surgawi sangat cepat. Dia melepaskan banyak penggarap yang dibangkitkan dari tubuhnya. Selain itu, kekuatan mereka sebanding dengan Saint Celestials. Astaga! Astaga! Panah dewa matahari menembus tubuh lebih dari sepuluh penggarap yang telah bangkit, dan cahayanya meredup. Pada akhirnya, kaisar petir pembantaian surgawi sekali lagi mengumpulkan energi jahat antara langit dan bumi. Pada saat yang sama, dia juga mengaktifkan energi magnet asal yin besar untuk membentuk batu besar yang tingginya lebih dari 30 meter. Itu benar-benar melarutkan panah dewa matahari. Bagaimanapun, burung naga baru saja lahir belum lama ini. Setelah melepaskan panah dewa matahari, auranya langsung melemah. Melihat ini, kaisar petir pembantaian surgawi menghela nafas lega. Monster ini terlalu menakutkan. Memanfaatkan momen ini, pasukan jutaan kultifator di sisi kaisar petir pembantaian surgawi berpencar dan melarikan diri jauh. Beberapa kultifator yang lebih cerdas langsung menemui Sufang dan bergabung dengan pasukan dunia abadi kin besar. Pada saat ini, seluruh alam abadi dipenuhi oleh para penggarap yang telah bangkit. Hanya Square Heaven Great World yang merupakan tempat teraman. Jika mereka tidak pergi ke Sufang, kemana lagi mereka bisa pergi? Ketika yang lain melihat ini, mereka semua mengikuti dan bergegas seperti segerombolan lebah. Dalam waktu kurang dari sepuluh nafas, ada masa hitam berdiri di belakang Sufang. Pasukan pembudidaya di bawah kaisar petir pembantaian surgawi, termasuk kaisar abadi itu, semuanya telah menjadi bawahan Sufang kecuali mereka yang baru saja dimangsa oleh kaisar petir pembantaian surgawi. Ini menyebalkan. Kaisar petir pembantaian surgawi sangat marah. Dia awalnya berencana menggunakan pasukan kultifator ini untuk menaklukkan alam abadi ini. Setelah menjadi penguasa tertinggi alam abadi ini, dia perlahan-lahan akan menemukan cara untuk melahapnya dan mengubahnya menjadi nutrisi untuk kemajuannya sendiri. Setelah itu, dia akan melahap makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di alam abadi. Kini, semua rencananya hancur. Bahkan tanpa kalian para kultifator, aku masih bisa melahap dunia besar surga persegi dan menjadi penguasa tertinggi di alam abadi ini. Kaisar petir pembantaian surgawi meraung saat deatki berwarna keabu-abuan keluar dari telapak tangan kanannya. Astaga! 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 Penggarap kebangkitan yang tak terhitung jumlahnya muncul di samping kaisar petir pembantaian surgawi dan berkumpul seperti lautan luas. Sebenarnya ada lebih dari 30 juta petani yang dibangkitkan. Masing-masing memancarkan aura jahat yang kuat dan bau mayat yang membusuk. Sangat menakutkan dan aneh. Ekspresi semua orang berubah drastis. Kulit kepala mereka mati rasa dan keringat dingin mengucur dari punggung mereka. Seolah-olah hari kiamat telah tiba. Dengan pasukan kultifator yang telah bangkit dalam jumlah besar dan ahli kebangkitan yang tiada tarannya di tingkat yang mulia abadi, akan mudah bagi mereka untuk menaklukkan alam abadi ini. Para penggarap di dunia besar surga persegi gemetar ketika mereka melihat pemandangan ini. Jika para penggarap yang bangkit berhasil menembus penghalang dunia, semua orang di dunia besar surga persegi tidak akan bisa lolos dari kematian. Malapetaka! Ini adalah bencana yang akan menghancurkan dunia besar Square Heaven. Tuan Kaisar Su! Dunia abadikin besar dan para ahli lainnya yang baru saja bergabung dengan dunia besar surga persegi semuanya pucat karena ketakutan. Mereka takut Su Fang akan menggunakan mereka sebagai umpan meriam. Tidak mengherankan jika mereka memiliki pemikiran seperti itu. Ahli Tuan manapun tidak akan membiarkan bawahannya bertarung melawan begitu banyak penggarap yang dibangkitkan. Jumlah mereka terlalu banyak dan tidak mungkin membunuh mereka semua. Dan para kultifator yang baru saja bergabung dengan dunia besar surga persegi ini adalah kandidat terbaik untuk menjadi umpan meriam. Semuanya, mundurlah ke dunia besar surga persegi. Su Fang melambaikan tangannya dan penghalang dunia di bawah segera membuka sebuah lorong. Terima kasih, Tuan Kaisar Su. Semua orang sangat gembira dan terbang menuju Square Heaven Great World seperti segerombolan lebah. Dalam sekejap mata, hanya Su Fang yang tersisa. Su Fang, apakah kamu berencana untuk bertarung melawanku dan pasukan puluhan juta orang sendirian? Kamu sungguh sombong dan tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Setelah membunuhmu, aku akan menjadi penguasa tertinggi alam abadi ini. Penggarap dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya akan berada di bawah kekuasaanku. Ketika aku melahap alam abadi ini sepenuhnya, aku mungkin bisa melangkah ke puncak tertinggi dan pergi ke akhir. Dunia, hahaha. Kaisar Petir Pembantaian Langit tertawa sinis dan arogan. Saat berikutnya, Kaisar Petir Pembantaian Langit melambaikan tangannya dan berkata, bunuh orang ini dan serang ke dalam dunia besar surga persegi. H. Gelombang. Puluhan juta penggarap yang dibangkitkan mengeluarkan suara gemuruh yang aneh dan menakutkan secara bersamaan. Suara mereka memicu gelombang udara yang menyapu dan mengguncang seluruh area. Gelombang pikiran jahat meledak dari para penggarap yang telah bangkit dan berkumpul untuk membentuk bayangan besar berbentuk manusia yang tingginya ribuan kaki. Bayangan itu seperti dewa kematian menakutkan yang turun ke dunia besar surga persegi, menyebabkan langit ditutupi dengan lapisan bayangan kematian. Kemudian, ia membawa aura jahat dan luas yang dapat menyebabkan segala sesuatu di dunia menjadi layu dan mati saat ia menyerang Sufang. Kamu ingin menindasku, Sufang, hanya dengan pikiran jahatmu. Sufang mencibir dengan nada menghina. Sufang mengembangkan sembilan yang sembilan perubahan dan memiliki kekuatan yang dia bisa menekan dan memurnikan semua kekuatan jahat. Selain itu, roh ki dharma ungu Sufang sekarang telah lengkap dan memiliki pemeliharaan tertinggi. Pada tahun-tahun ini, dia telah melakukan perjalanan ke seluruh istana pemurnian harta karun di dunia besar surga persegi dan menyerap ki ungu primordial dalam jumlah besar, menyebabkan roh dharma ki ungu miliknya mengambil langkah besar menuju kesempurnaan. Meskipun dia belum mencapai tahap di mana dia tidak bisa dihukum oleh surga seperti yang dikatakan Luo, bagaimana pikiran jahat ini bisa menekannya. Selain itu, jalan kaisar Sufang telah dikembangkan secara ekstrim, dan dia juga memiliki teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi yang tertinggi. Keyakinan atau kemauan apa yang bisa mengancamnya? Ledakan. Sufang mengaktifkan roh ki dharma ungu dan menggabungkannya dengan ki kaisar. Aura yang sangat mendominasi yang bahkan tidak dapat ditekan oleh dao surgawi melonjak ke langit. Tubuh Sufang dikelilingi oleh ki ungu misterius, dan tubuhnya memancarkan aura penguasa tertinggi. Tubuhnya tidak terlalu tinggi atau kuat, tetapi pada saat ini, dia seperti penguasa tertinggi yang tidak dapat ditekan oleh kemauan keras apapun. Segala sesuatu di dunia harus tunduk padanya. Aura penguasa tertinggi Sufang bertabrakan dengan bayangan yang dibentuk oleh puluhan juta pikiran jahat kultifator yang telah bangkit, menyebabkan ledakan kekosongan gangki. 1433 Aura ketuhanan kaisar Sufang berbenturan dengan niat jahat jutaan kultifator yang telah bangkit. Kebuntuan itu berlangsung sesaat. Niat jahat itu runtuh seperti kedatangan dewa kematian. Itu hancur lapis demi lapis dan akhirnya menghilang ke dalam ketiadaan. Karena niat jahat jutaan kultifator yang telah bangkit dihancurkan, sisa jiwa dan kesadaran yang tersisa di lautan lubang ilahi juga terluka parah. Mereka langsung melolong menyakitkan. Semua orang kaget dengan pemandangan ini. Kekuatan satu orang menghancurkan niat jutaan kultifator yang telah bangkit. Seberapa mengejutkan pemandangan ini. Ketakutan muncul di mata jutaan kultifator yang telah bangkit. Sebagian besar dari para kultifator yang dibangkitkan ini tidak memiliki kesadaran diri. Mereka hanya memiliki naluri untuk melahap seluruh energi kehidupan dan niat jahat untuk pulih dengan melahap makhluk hidup. Di bawah roh aura ungu Sufang dan aura ketuhanan Kaisar, niat jahat dari para penggarap yang telah bangkit ini mau tidak mau merasakan ketakutan naluriah. Para ahli dari delapan kekuatan semuanya ditundukkan oleh aura Sufang. Kaisar Superkasa. Sorakan meletus di Square Heaven Great World seperti tsunami. Orang ini sangat beruntung. Jika kita tidak menyingkirkannya secepat mungkin, bahkan aku akan mati di tangannya. Jantung Kaisar Petir Pembantaian Surgawi juga berdebar-debar. Dia segera mengeluarkan perintah kepada pasukan penggarap yang dibangkitkan. Jutaan orang menyapu Sufang seperti amukan ombak yang membentang ratusan mil. Raja Mayat Hidup, aku serahkan padamu. Sufang mengeluarkan peti mati yang gelap. Itu adalah peti mati dunia bawah yang menyelubungi langit. Aura kematian, aku paling menyukainya. K.K. Pola abadi pada tutup peti mati berkedip-kedip. Raja Mayat Hidup muncul dari peti mati dunia bawah yang menyelubungi langit. Matanya memancarkan cahaya ilahi kelabu. Dia melirik pasukan penggarap yang bangkit yang melonjak ke arahnya seperti air pasang dan tertawa mengerikan. Aku di sini. Kenapa kamu tidak menyerah? Hukum kematian. Turun. Ledakan. Setelah Raja Mayat Hidup membentuk segel, aura dewa yang dipenuhi energi kematian meledak dan menyelimuti sekeliling. Hukum kematian menimpa jutaan penggarap yang dibangkitkan. Dewa Mayat Hidup mengembangkan dao kematian. Di hadapan para penggarap yang dibangkitkan ini, dia adalah penguasa absolut. Dia seperti seorang kaisar yang turun ke sekelompok rakyat jelata. Dimanapun hukum kematian tercakup, gerakan para penggarap yang dibangkitkan menjadi lamban. Mereka mengangkat kepala dan menatap Raja Mayat Hidup. Kebingungan muncul di mata mereka, disusul ketundukan bahkan fanatisme. Kamu, sepertinya aku memiliki kesan tentangmu dalam ingatanku. Aku ingat sekarang. Kamu adalah Raja Kematian. Kamu adalah penggarap dao rusak nomor satu saat itu, Raja Kematian. Kaisar Petir Pembantaian Surgawi sebenarnya adalah tiruan dari penguasa Pulau Malam Guntur di Laut Abadi 10.000 Gelombang. Setelah jatuh di jurang air terjun Guntur, kaisar Guntur Pembantaian Surgawi meminjam kekuatan langit dan bumi untuk bangkit kembali. Kesadarannya belum sempurna, tapi samar-samar dia masih memiliki beberapa ingatan tentang penguasa mayat hidup. Kaisar Petir Pembantaian Surgawi berseru ketika dia mengingat identitas Raja Mayat Hidup. Raja Mayat Hidup adalah yang mulia Surgawi terkenal yang berdiri di puncak dunia besar. Seberapa mengerikankah kekuatannya? Kaisar Guntur Pembantaian Surgawi telah melahap makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya, dan kesadarannya menjadi jahat dan kejam. Kapanpun dia memikirkan nama Raja Mayat Hidup, dia akan gemetar. Itu tidak benar. Kamu juga seorang ahli kebangkitan, tetapi kekuatanmu hanya berada di tahap keabadian Dao Sein IX. Saya seorang ahli yang mulia. Jadi bagaimana jika kamu adalah Raja Mayat Hidup? Setelah melahapmu, aku juga bisa mengolah Dao kematian. Saya tidak perlu bergantung pada kekuatan matahari jahat untuk menjalankan keterampilan saya. Kaisar Petir Pembantaian Surgawi menjadi bersemangat ketika dia melihat tingkat budidaya Raja Mayat Hidup. Dia mengumpulkan kekuatan jahat dari empat matahari jahat dan menyebarkannya antara langit dan bumi. Dia mulai bertarung melawan hukum kematian Raja Mayat Hidup, berjuang untuk menguasai ribuan penggarap yang dibangkitkan. Setelah serangkaian tabrakan dan kehancuran, para pembudidaya yang dibangkitkan itu tidak beruntung. Mereka jatuh dari langit secara bertahap dan tubuh mereka hancur berkeping-keping. Tingkat budidaya Raja Mayat Hidup sedikit lebih rendah daripada Kaisar Petir Pembantaian Surgawi. Namun, perbedaan antara ahli Sein Imortal dan yang mulia Surgawi seperti langit dan bumi. Setelah bertahan beberapa saat, ruang kematian Raja Mayat Hidup terus-menerus diserang dan ditempati oleh Kaisar Petir Pembantaian Surgawi. Pada akhirnya, itu benar-benar runtuh. Raja Mayat Hidup juga merupakan lawanku yang kalah. Hahaha. Kaisar Petir Pembantaian Surgawi tertawa keras. Dia sangat bangga. Jika bukan karena saya belum pulih, apakah menurut Anda yang mulia seperti Anda yang baru saja memasuki dao dengan melahap energi kehidupan memenuhi syarat untuk bertarung dengan saya? Masih terlalu dini bagimu untuk berbangga. Peti Mati Neter yang menyelubungi langit. Raja Mayat Hidup membuat segel tangan. Benda itu berubah menjadi suan guang dan mendarat di Peti Mati Neter yang menyelubungi langit. Suara mendesing gelombang. Peti Mati Neter yang terselubung langit terbang dan melayang di udara. Kemudian, peti itu terbalik dan tutup peti matinya terbuka. Bagian dalam peti mati yang gelap itu seperti mulut monster. Itu tidak berdasar. Di saat berikutnya, suan guang abu-abu keluar dari peti mati Neter yang menyelubungi langit dan menyelimuti puluhan juta penggarap yang dibangkitkan di bawah, termasuk kaisar petir pembantaian surgawi. Kemudian, suan guang abu-abu segera memadat menjadi kerajaan kematian dengan pegunungan, sungai, pepohonan, dan kota. Para penggarap yang dibangkitkan dipengaruhi oleh peti mati Neter yang terselubung langit. Mereka dengan cepat bergabung ke dalam dunia kematian dan menjadi bagian darinya. Bahkan kaisar petir pembantaian surgawi pun terpengaruh. Simpan itu untukku. Setelah raja mayat hidup membentuk segel tangan, peti mati Neter yang terselubung langit memperlihatkan mulutnya dan tiba-tiba melepaskan kekuatan isap yang sangat besar. Dunia kematian di bawah, bersama dengan semua penggarap yang telah bangkit, dipelintir menjadi gulungan gambar dan terbang menuju peti mati Neter yang terselubung langit. Artefak Dao yang menakutkan, peti mati Neter yang terselubung langit milik raja mayat hidup memang layak mendapatkan reputasinya. Kaisar petir pembantaian surgawi terkejut dan melemparkan batu setinggi 500 sang. Batuan ini gelap dan suram seperti gunung kecil. Gelombang kekuatan magnet bulan meledak dari batu tersebut dan menghancurkan belenggu kematian yang mengelilinginya. Bahkan kekuatan peti mati Neter yang menyelubungi langit tidak dapat menekannya. Batu magnetisme bulan Raja mayat hidup sebenarnya bergabung dengan batu magnetisme bulan dan membawanya keluar dari jurang air terjun guntur. Su Fang mengangkat alisnya. Ini akan menyusahkan. Batu magnet bulan bukanlah artefak Dao yang tak tertandingi. Sebaliknya, itu adalah sejenis batu asal guntur. Ia memiliki kemampuan untuk menahan kekuatan lima elemen langit dan bumi. Ia juga memiliki kemampuan untuk memurnikan harta karun Dharma dengan logam. Kaisar petir pembantaian surgawi memasuki batu magnet bulan untuk berkultivasi. Pada akhirnya, tubuh fisiknya menyatu dengan batu magnet bulan dan dia terjebak di jurang air terjun guntur. Tanpa diduga, Raja Mayat Hidup benar-benar bergabung dengan batu magnet bulan setelah metamorfosis langit dan bumi lainnya. Dia bahkan membawanya keluar dari tander waterfall abis. Su Fang mengira Raja Mayat Hidup baru saja melepaskan diri dari kendali batu magnet bulan. Dengan batu magnet bulan, seluruh kekuatan lima elemen, harta karun Dharma, dan artefak dao tidak mampu menghadapi kaisar petir pembantaian surgawi. Bahkan Arsip Guntur Suan Ming tidak mampu menimbulkan banyak ancaman baginya. Raja Mayat Hidup mengaktifkan peti mati neter yang menyelubungi langit dan menyedot puluhan juta penggarap yang telah bangkit ke dalam peti mati. Tutup peti mati itu tertutup dan terbang ke arah Raja Mayat Hidup. Kali ini, puluhan juta pembudidaya di bawah kendali kaisar petir pembantaian surgawi juga dibawa pergi oleh Su Fang. Kaisar petir pembantaian surgawi, yang baru saja melambaikan tangannya dan puluhan juta orang meresponsnya, sekarang sendirian. Adegan ini sungguh tidak terbayangkan. Aku bahkan tidak perlu menggunakan satu prajurit pun. Aku masih bisa melahapmu dan menghancurkan dunia besar surga persegi. Kaisar petir pembantaian surgawi mengeluarkan suara gemuruh guntur yang suram. Petir yin melintas di matanya. Dia mengulurkan telapak tangan kanannya dan menamparkan batu magnet bulan dengan kuat. Cahaya menyilaukan meledak dan menyapu ke segala arah. Kekuatan batu magnet bulan untuk menahan kekuatan lima elemen menyelimuti langit dan bumi. Semua kekuatan dan harta Dharma yang berhubungan dengan lima elemen tidak dapat beroperasi. Kekuatan harta karun Dharma dan artefak dao juga ditekan hingga batasnya. Namun, dao kematian Raja Mayat Hidup tidak ditekan. Dia segera menggunakan harta karun Dharma kematiannya dan menyerang kaisar petir pembantaian surgawi dengan ganas. Namun, tingkat budidaya kaisar petir pembantaian surgawi jauh lebih tinggi daripada Raja Mayat Hidup. Tidak peduli seberapa kuat harta karun Dharma-nya, mereka tidak dapat mengancam kaisar petir pembantaian surgawi. Su Fang, jadilah nutrisi bagi penguasa ini. Kaisar petir pembantaian surgawi melangkah keluar dan menghancurkan serangan Raja Mayat Hidup. Dia membangkitkan kekuatan jahat antara langit dan bumi dan bergegas menuju Su Fang. Roh primordial kedua sama dengan N garis bawah R. Su Fang mengaktifkan kekuatan dunia yin yang dan melepaskan diri dari belenggu batu magnet bulan. Saat dia mundur dengan cepat, dia melepaskan monster iblis abadi. Seorang pria berpakaian hitam muncul di depan Su Fang dan menghadapi kaisar petir pembantaian surgawi dengan sebuah pukulan. Kekuatan monster demonik imortal dibentuk oleh perpaduan dua kekuatan berbeda yaitu imortal dan devil. Itu sangat mirip dengan dunia yin yang milik Su Fang dan juga tidak terpengaruh oleh batu magnet bulan. Selain itu, kekuatan aneh yang bukan abadi atau iblis ini memiliki kemampuan unik untuk membubarkan serangan musuh dan menyebabkan ki sejati dan harta karun Dharma menjadi kacau. Ukulan monster iblis abadi bertabrakan dengan serangan kaisar petir pembantaian surgawi. Aura mengerikan kaisar petir pembantaian surgawi segera melemah dan ditekan. Namun, monster iblis abadi mengabaikan serangan mengerikan kaisar petir pembantaian surgawi dengan tubuh fisiknya yang kuat dan menyerang kaisar petir pembantaian surgawi dengan momentum yang tak terbendung. Kepulan 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 Meskipun kekuatan monster demonik imortal saat ini tidaklah kecil jika dibandingkan dengan yang mulia imortal yang tiada taranya seperti immortal Lady Frozen Dream, ia masih lebih kuat daripada kaisar petir pembantaian surgawi. Ditambah dengan tubuh fisiknya yang kuat dan kekuatan iblis abadi yin yang, bagaimana kaisar petir pembantaian surgawi bisa menjadi lawannya. Bidang aura kaisar petir pembantaian surgawi pertama kali hancur sebelum pukulan monster iblis abadi mendarat di tubuhnya lagi dan lagi. Setiap pukulan mendarat di tubuhnya dan menghasilkan serangkaian suara terdam. Kaisar petir pembantaian surgawi yang arogan hanya bisa diinjak-injak dan dihancurkan tanpa ada kekuatan untuk melawan. Jika tubuh fisiknya belum lama mati dan dia bisa menyerap kekuatan yang jahat untuk pulih, tubuh fisiknya akan dihancurkan oleh serangan monster iblis abadi. Ah ah ah! Sebenarnya dia adalah ahli yang mulia abadi. Monster macam apa ini? Ia memiliki kekuatan yang aneh dan tubuh fisik yang sangat kuat. Kaisar petir pembantaian surgawi dipukuli hingga dia pusing dan kehilangan arah. Dia berbalik dan ingin melarikan diri. Pada saat ini, suan guang hitam keluar dari mata monster iblis abadi. Roh primordial kedua melesat dan menghantam bagian belakang kepala Kaisar petir pembantaian surgawi. Itu dengan kuat dan mendominasi menerobos pertahanan celah ilahi dan menyerbu ke dalam lautan kekuatan sihir. Pertarungan antara monster iblis abadi dan Kaisar petir pembantaian surgawi bergeser ke celah ilahi Kaisar petir pembantaian surgawi. Pertarungan hidup dan mati antara dua roh primordial dimulai. Membelanjakan. Lampu merah mendarat di tubuh Kaisar petir pembantaian surgawi. Segera, api mulai berkobar dan dengan cepat menyelimuti seluruh tubuhnya. Ternyata Sufang telah mengaktifkan cermin suci asal dan melepaskan sembilan api sejati yang menakutkan untuk membakar Kaisar petir pembantaian surgawi. Saat roh kidarma ungu menjadi lengkap, transformasi sembilan yang sembilan telah memasuki transformasi keempat. Terlebih lagi, yang meridian ke-39 akan segera lahir. Istana langit dan bumi dao juga telah mengembangkan beberapa kekuatan ilahi. Alasan penting lainnya adalah adanya tambahan matahari di langit. Ini memudahkan Sufang untuk mengaktifkan cermin suci asal. Oleh karena itu, Sufang sekarang dapat mengaktifkan sebagian dari kekuatan cermin. Meskipun itu hanya sebagian kecil, seberapa mengerikankah cermin suci asal, artefak ilahi yang tiada taranya? Sembilan api sejati yang dikembangkan Sufang lebih unggul dari api manapun di dunia besar. Namun, kekuatannya bahkan tidak sepersepuluh ribu dari sembilan api sejati yang dilepaskan oleh cermin. Bisa dibayangkan betapa kuatnya sembilan api sejati itu. Selain itu, sembilan api sejati yang mengandung kekuatan yang ekstrim, yang dapat melawan semua kekuatan jahat. Pada saat ini, Sufang masih belum dapat mengaktifkan cermin untuk menghadapi para kultifator. Namun, Kaisar Petir Pembantaian Surgawi bukanlah seorang kultifator. Dia adalah makhluk jahat yang telah dibangkitkan. Di bawah kekuatan ilahi cermin, dia segera dikutuk. 1434. Suara mendesing. Roh primordial kedua keluar dari lautan bukaan ilahi Kaisar Guntur pembunuh langit dan kembali ke tubuh monster iblis abadi. Siapa? Siapa? Chi? Chi? Sembilan yang api sejati menyala dengan ganas di tubuh Kaisar Guntur pembunuh langit. Tidak peduli seberapa keras perjuangan yang mulia abadi yang dihidupkan kembali ini, dia tidak dapat melarikan diri dari kekuatan mengerikan dari artefak ilahi. Tubuhnya dibakar lapis demi lapis. Menyimpan. Sufang meningkatkan jumlah yang ki yang disuntikkan ke cermin. Lampu merah yang dilepaskan dari cermin tiba-tiba menjadi lebih kuat dan menyelimuti tubuh Kaisar Guntur pembunuh langit. Sial, artefak daumacam apa ini? Bahkan aku tidak bisa menahannya. Ah, jangan bunuh aku. Kaisar Guntur pembunuh langit berubah menjadi api merah setelah bakar diri dan bergerak tak terkendali ke arah Sufang. Akhirnya, dia tersedot ke dalam cermin dengan suara mendesing. Yang mulia abadi yang tak tertandingi ditekan begitu saja. Setelah selusin nafas, mutiara merah mengembun di permukaan cermin suci asal. Itu sebenarnya disempurnakan oleh Kaisar Guntur pembunuh langit. Energi di tubuhnya terkondensasi menjadi manik ramuan. Namun, tidak ada jejak aura jahat di dalamnya. Itu diisi dengan asal yang ki yang padat. Mengaktifkan cermin suci asal menghabiskan banyak yang ki milik Sufang. Itu hampir menghabiskan semua yang ki di yang meridiannya. Namun, dengan mutiara yang dibentuk dengan menyempurnakan Kaisar Guntur pembunuh langit, dia dapat dengan cepat mengisi kembali yang ki yang dia gunakan. Dia bahkan berhasil membentuk yang meridiannya yang ke-39. Batu magnetik yin ekstrim yang sangat besar itu jatuh setelah kehilangan kendali Kaisar Guntur pembunuh langit. Monster iblis abadi menembakkan kekuatan iblis abadi yin yang dan mengirimkannya ke Sufang. Meskipun batu magnetik yin ekstrim sangat kuat, itu tidak banyak berpengaruh pada saya. Setelah menyimpan batu magnetik yin ekstrim, monster iblis abadi, dan raja mayat hidup, Sufang kembali ke dunia besar surga persegi. Sejak awal, Sufang tidak berpikir untuk menundukkan Kaisar Guntur pembunuh langit. Itu karena pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan dibangkitkan oleh energi jahat dari ledakan jahat matahari terbit. Sifat bawaan mereka dipenuhi dengan kejahatan dan kekejaman. Bahkan jika mereka ditekan, akan sulit untuk mengendalikan mereka, tidak seperti para undet lord yang mempertahankan kesadaran penuh. Kekuatan Kaisar Petir pembantaian surgawi telah mencapai tingkat yang mulia abadi, dan Sufang hanya bisa membunuhnya dengan mengaktifkan cermin. Juga sangat sulit untuk memurnikannya menjadi boneka mayat, jadi dia hanya bisa menggunakan kekuatan suci cermin untuk memurnikannya menjadi pil. Begitu saja, bencana yang cukup untuk menghancurkan dunia besar dengan mudah diselesaikan oleh Sufang dengan cara yang tampak biasa saja. Kaisar Su yang maha kuasa. Di Square Heaven World, ada ledakan sorak-sorai yang menggemparkan, menyambut kembalinya Sufang. Para ahli dari delapan kekuatan, yang hanya berani menyaksikan pertempuran dari jauh, semuanya bergegas ke Square Heaven World karena terkejut. Tentu saja, tujuan mereka bukan untuk menyanjung Sufang, tapi untuk menjilat mereka. Sekarang, di alam abadi ini, selain dunia surga persegi, siapa lagi yang dapat menahan bencana yang disebabkan oleh perubahan langit dan bumi? Jika mereka tidak naik ke Sufang sekarang, kapan mereka harus menunggu? Di kehampaan yang jauh, Lucky Star Immortal Venerate dari Great Star Hall melihat semua yang terjadi di Square Heaven Great World. Kaisar Petir Pembantaian Surgawi, ahli kebangkitan tingkat yang mulia abadi, dan puluhan juta pasukan yang dibangkitkan, sebenarnya sangat lemah di tangan Sufang. Sufang hanyalah monster yang tidak manusiawi. Yang mulia abadi bintang keberuntungan terkejut. Setelah merenung sejenak, mata Lucky Star Immortal Venerate menunjukkan ekspresi kejam. The Great Star Hall dan Sufang sudah menjadi musuh yang tidak dapat didamaikan. Kecuali Great Star Hall mengambil inisiatif untuk menundukkan kepalanya padanya, dia pasti akan menjadi ancaman besar bagi kamar dagang Great Star Hall setelah dia dewasa. Namun, bagaimana para petinggi kamar dagang bisa menundukkan kepala padanya? Dia harus dibunuh secepatnya. Untungnya, masih ada ras iblis. Yang mulia iblis si pasti tidak akan melepaskannya, jadi saya tidak perlu mengambil tindakan secara pribadi. Melihat kehampaan yang jauh, Lucky Star Immortal Venerate tersenyum puas di area turbulensi ruang waktu. Di area turbulensi ruang waktu, ada dua sosok dengan aura samar. Jika seseorang bukan sosok yang tiada taranya seperti Lucky Star Immortal Venerate, mustahil untuk mendeteksi keberadaan mereka. Kedua sosok ini adalah ahli dari ras iblis, yang mulia iblis men si dan kaisar iblis mimpi buruk merah. Setelah menyatu dengan kultifator manusia, Demon Emperor Crimson Knight Mare, yang memiliki wajah tampan dan tanpa celah, kini pucat dan matanya dipenuhi ketakutan. Yang mulia iblis si berkata dengan anggun, Crimson Knight Mare, setelah melihat kekuatan Sufang, apakah kamu masih berpikir aku berhati-hati? Kaisar iblis Crimson Knight Mare tersenyum pahit. Hanya dalam beberapa ratus tahun, kultifator manusia ini telah menjadi begitu kuat. Saya khawatir akan sangat sulit bagi ras iblis untuk mengendalikan domain abadi ini. Kekuatan keseluruhan orang ini belum sepenuhnya ditampilkan. Jika ras iblis ingin melenyapkannya, mereka pasti harus membayar mahal. Bahkan jika saya secara pribadi mengambil tindakan, itu akan tetap sama. Sepertinya, kita hanya bisa melapor kembali ke klan dan meminta artefak iblis tertinggi dari ras iblis yang dapat melahap pemeliharaan Dao Abadi. Demon Emperor Crimson Knight Mare berteriak tanpa sadar, Tuhan Iblis yang mulia, maksudmu. Yang mulia iblis si berkata dengan muram, ya, itu adalah artefak iblis itu. Meskipun itu bukan artefak iblis yang paling kuat dari ras iblis, itu sempurna untuk menangani Dao Abadi. Sufang dan dunia besar surga persegi miliknya bisa menjadi terkubur di bawah kekuatan artefak iblis ini. Itu adalah kehormatan tertinggi yang diberikan oleh Dewa Iblis. Dunia besar surga persegi. Di istana, para ahli dari delapan kekuatan memuji dan memuji Sufang tanpa henti, menyebabkan para ahli di bawahnya merinding. Sufang berkata dengan anggun, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Jika tidak, aku tidak akan menemanimu. Istana tiba-tiba menjadi sunyi. Kaisar Abadi Putih menangkupkan tinjunya ke arah Sufang dan berkata, langit dan bumi sedang berubah dan bencana melanda dunia besar. Di wilayah abadi ini, hanya Tuhan Kaisar Su yang bisa membalikkan keadaan. Oleh karena itu, kami bersedia memuji Tuhan Kaisar Su sebagai pemimpin Dao Abadi dan memimpin delapan dunia besar untuk bersama-sama melewati bencana ini. Para ahli lainnya berbicara satu demi satu, dengan arti yang sama seperti Kaisar Abadi Putih. Sembahlah aku sebagai pemimpin. Sufang terkejut, dan segera mengerti maksud orang-orang ini. Apakah menurutmu aku, Sufang, bodoh. Tidak ada salahnya bergabung untuk mengatasi bencana Dao Abadi. Namun, apakah menurut Anda saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan? Yang disebut memuji aku sebagai pemimpin hanyalah untuk membuatku menonjol dan menanggung malapetaka untukmu. Jika kekuatan dunia besar Square Heaven rusak, orang pertama yang melompat keluar dan menusuk kami dari belakang adalah kamu. Sudut mulut Sufang melengkung menjadi cibiran penuh ejekan, tanpa basa-basi mengungkap niat orang-orang ini. Setelah pikiran mereka terungkap, ekspresi dari berbagai kelompok besar menjadi tidak sedap dipandang. Kaisar Abadi Putih berkata dengan penuh semangat, Renjian Manor telah mempromosikan nama baik Tuhan Kaisar Su di mana-mana. Apakah Anda benar-benar akan menyaksikan dunia besar lainnya dihancurkan dan tidak menyelamatkan mereka? Melihat mereka mati, biarpun aku ingin menyelamatkan mereka, aku harus bertindak sesuai kemampuanku. Jika saya gagal menyelamatkan mereka dan akhirnya kehilangan diri saya sendiri, saya, Sufang, tidak akan menjadi orang yang baik. Anda tidak perlu menaruh topi besar pada saya. Saya, Sufang, tidak peduli dengan reputasi. Hari ini, saya dengan mudah membunuh Kaisar Guntur Tian Sa dan menaklukkan 30 juta tentara kultifator yang telah bangkit kembali. Apakah menurut Anda saya memenuhi syarat untuk menjadi penyelamat dunia? Saya kebetulan memiliki kemampuan ilahi dan artefak dao yang dapat menahan para ahli yang dihidupkan kembali. Membunuh Kaisar Guntur Tian Sa jelas tidak semudah yang Anda bayangkan. Lagipula, malapetaka baru saja dimulai. Bencana akhir dunia yang sesungguhnya masih akan datang. Jika ahli tak tertandingi dari medan perang iblis abadi datang ke domain abadi ini, bersama dengan tentara iblis, itu akan menjadi bencana nyata dari domain abadi ini. Hati semua orang tenggelam, Sufang benar. Para ahli yang dihidupkan kembali dari medan perang iblis abadi dan tentara iblis adalah ancaman fatal yang nyata bagi dao abadi. Siapa yang bisa menolaknya? Tiba-tiba gelombang. Kaisar abadi putih berlutut di tanah. Tuan Kaisar Su, tolong selamatkan kami demi para penggarap, warga negara, dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Para ahli dari delapan dunia besar lainnya juga berlutut. Sufang berkata dengan dingin, jika kita ingin selamat dari bencana ini, satu-satunya cara adalah bergandengan tangan tanpa menahan diri. Jika kita terus berjuang dan bersekongkol melawan satu sama lain, cepat atau lambat kita akan hancur. Kaisar Su, tolong beritahu kami apa yang harus kami lakukan. Wilayah abadi terlalu luas. Jika kita ingin bergandengan tangan untuk selamat dari bencana, kita harus mengumpulkan semua kekuatan kita. Hanya dengan mengumpulkan semua kekuatan dari domain abadi ini dan melawan para ahli dari tentara iblis dan medan perang iblis abadi sampai mati, kita dapat memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Aku punya cara, yaitu, kita dapat mengurangi kerugian kita dan meninggalkan beberapa alam abadi yang tidak dapat dipertahankan. Kita dapat menyeret alam abadi yang kaya akan ki spiritual ke sekitar dunia surga persegi dan menghubungkan mereka untuk membentuk sebuah galaksi. Kita bisa membangun penghalang dunia yang kuat yang menghubungkan mereka menjadi satu. Dengan cara ini, kita bisa menyerang dan bertahan. Mungkin kita bisa memperjuangkan jalan keluar untuk domain abadi ini. Mendengar gagasan Su Fang, semua orang tercengang. Keberanian luar biasa macam apa yang dibutuhkan oleh gagasan berani seperti itu. Selain Su Fang, di seluruh dunia besar, berapa banyak orang yang mempunyai ide seperti itu. Kamu bisa memikirkannya perlahan-lahan, tapi tidak banyak waktu tersisa untukmu. Tentara iblis mungkin sudah menunggu di benteng demon daun, siap untuk menyerang domain abadi ini kapan saja. Jika Anda setuju dengan ide saya, saya dapat mengirimkan ahli untuk membantu Anda memindahkan alam abadi ke sekitar dunia besar surga persegi. Setelah Su Fang selesai berbicara, dia bangkit dan pergi, meninggalkan sekelompok ahli dari delapan dunia besar yang sedang melamun. Memasuki dunia naga sejati. Suara lo berasal dari batu giyok darah. Su Fang, kamu benar-benar tercelah. Kamu sebenarnya berencana menyatukan delapan dunia besar untuk melindungi pinggiran dunia besar surga persegi untukmu. Hukum, kamu salah. Aku melakukan ini bukan demi dunia besar surga persegi, tapi untuk menyelamatkan wilayah abadi ini sebanyak mungkin. Lao berkata dengan heran, kamu punya niat baik. Jika wilayah abadi ini benar-benar hancur, bagaimana dunia besar surga persegi bisa bertahan sendirian. Namun, delapan dunia besar semuanya bersekongkol satu sama lain dan hati mereka tidak bersatu. Sulit bagi mereka untuk mencapai hal-hal besar. Saya hanya dapat menggunakan metode ini untuk mencoba meraih semua kekuatan di tangan saya. Dengan cara ini, tidak hanya akan bermanfaat bagi dunia besar surga persegi, namun juga wilayah abadi ini. Saya harap rencanamu berhasil. Setelah mengakhiri percakapannya dengan Lao, Su Fang mulai memasuki kondisi kultivasi. Kapanpun, kekuatan selalu menjadi jalan raja. Hasil Setelah membentuk segel, tubuh Su Fang runtuh, berubah menjadi Laut Darah Mata Air Kuning. Kemudian, dia menelan dan menyatu dengan pil yang dimurnikan oleh Kaisar Guntur Pembantaian Langit, meminjam kekuatan yang untuk menyerang yang meridian ke-39 miliknya. 1435 Sekitar setengah tahun kemudian, di Aula Dao Budidaya Alam Naga Sejati. Chi Tubuh asli Su Fang, yang sedang duduk bersila di Laut Darah Mata Air Kuning, tiba-tiba merasakan gerakan yang familiar. Setelah memasuki Istana Langit dan Bumi Dao, dia melihat lebih dekat. Ternyata yang meridian ke-39 telah berhasil dibentuk. 38 Yang meridian terus-menerus menuangkan energi yang ke-yang meridian. Su Fang tidak terkejut dengan kelahiran yang meridian ini. Setelah menyatu dengan kekuatan metamorfosis yang dihasilkan ketika burung naga lahir, yang meridian ke-39 akan segera lahir. Kaisar Guntur Pembantaian Surgawi dimurnikan menjadi mutiara seperti ramuan oleh cermin suci asal. Itu dipenuhi dengan energi asal yang Yang. Setelah digabungkan dengan Su Fang, wajar jika yang meridian ke-39 akan lahir. Ekspresi Su Fang setenang sumur kuno. Dia tidak menunjukkan banyak kegembiraan saat dia terus membenamkan dirinya dalam kultivasi. Kelahiran yang meridian baru telah menghabiskan banyak energi yang dia perlu terus melahap mutiara yang belum sepenuhnya dikonsumsi dan mengolah transformasi sembilan yang sembilan sehingga energi yangnya akan mencapai kondisi berlimpah. Energi yang dalam mutiaranya cukup mengejutkan. Selain memulihkan energi yang, Su Fang juga memisahkan sebagian darinya dan memadatkannya menjadi bola energi untuk dimakan burung naga agar bisa tumbuh lebih kuat. Meskipun burung naga sangat luar biasa, ia baru saja lahir. Ia masih perlu melahap energi yang untuk tumbuh dengan cepat. Semakin kuat, semakin besar bantuannya bagi Su Fang sama dengan N garis bawah R. Ketika energi yang diyang meridian kurang lebih pulih, klon darah yang duduk bersila di atas laut darah mata air kuning tiba-tiba membuka matanya dan menatap Su Fang. Kamu telah memahami kemampuan baru setelah mengembangkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Su Fang juga merasakannya pada saat bersamaan. Dia terkejut dan senang. Dia membuka mulutnya dan menarik nafas. Klon darah yang mengembangkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga segera berubah menjadi genangan darah dan tersedot ke dalam tubuh Su Fang untuk menyatu dengan tubuh aslinya. Nasib sangat halus dan kosong. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi bahkan lebih misterius dan sulit untuk dikembangkan. Su Fang telah memperoleh kedalaman dao surgawi dari akar roh surgawi di kolam kenaikan, memungkinkan dia untuk mendapatkan surgawi. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, dia mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang transformasi sembilan yang sembilan, kebenaran etiril, dan laut darah mata air kuning. Namun, teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi belum membuat banyak kemajuan. Siapa sangka setelah kelahiran Meridian Yang, seni menyusut kehidupan rahasia surgawi juga akan mendapat terobosan. Ini sungguh merupakan peristiwa yang mengembirakan. Sejak peri Suansin dibawa pergi oleh peri beku mimpi, suasana hati Su Fang selalu agak suram. Sekarang setelah hal-hal baik hatinya akhirnya membaik. Sejumlah besar tanda Dao Misterius segera muncul di benak Su Fang. Beberapa di antaranya adalah Rune Dao yang telah dikembangkan dan dipahami Su Fang, tetapi ada juga beberapa Rune Dao yang asing. Menguraikan Rune Dao ini. Nasib dan ciptaan, aku memegang rahasia surga. Jika aku adalah penguasanya, seluruh dunia akan tunduk kepadaku. Pada akhirnya, Rune Dao yang misterius dan asing ini bergabung dengan barisan Rune Dao yang pernah dia lihat sebelumnya. Nasib dan ciptaan, aku memegang rahasia surga. Jika aku adalah penguasa, seluruh dunia akan tunduk kepadaku. Jika aku adalah penguasa, seluruh dunia akan tunduk kepadaku. Mata Su Fang bersinar terang. Ternyata kemampuan baru yang ia pahami dari seni menyusut kehidupan rahasia surgawi bukanlah untuk menyembunyikan aura seseorang, juga bukan untuk menghilangkan nasib karma orang lain. Sebaliknya, itu adalah kemampuan untuk melahap nasib, kekayaan, dan keyakinan sebuah kerajaan, sekte, atau bahkan dunia abadi. Kemampuan ini tidak hanya berasal dari pemahaman seni menyusut kehidupan rahasia surgawi, tetapi juga dari jiwa Kidarma Ungu yang lengkap. Kemampuan utama Roh Kidarma Ungu adalah membawa kekayaan tertinggi bagi Su Fang, dan kekayaan juga merupakan semacam takdir. Wanita misterius dicermin itu benar. Ketika Roh Kidarma Ungu telah lengkap, hal itu juga membawa transformasi yang menakjubkan pada seni penyusutan kehidupan rahasia surgawi. Dia dengan hati-hati mempelajari Rune Dao. Setengah tahun kemudian, suara mendesing. Su Fang menggabungkan semua dopelganger-nya dengan tubuh aslinya dan terbang keluar dari alam naga sejati. Kaisar Bulu Hijau mengikutinya. Melewati penghalang dunia, mereka tiba di langit di atas Square Heaven Great World. Kaisar Bulu Hijau bertanya, Su Fang, kamu mau pergi ke mana? Gunung Setan Surgawi. Ternyata Su Fang ingin menggunakan Gunung Setan Surgawi, sebuah sekte iblis, untuk menguji kekuatan seni menyusut kehidupan rahasia surgawi yang baru saja dia pahami. Su Fang melompat ke punggung Kaisar Bulu Hijau dan menerobos langit dengan suara mendesing. Gunung Setan Surgawi sama dengan N garis bawah R. Itu dikenal sebagai sekte setan di domain abadi bersama dengan sembilan sekte setan mimpi buruk. Itu selalu diam-diam berkolusi dengan ras iblis dan bertindak sebagai antek mereka. Bencana telah melanda domain abadi, dan dunia besar lainnya telah terpengaruh dan menderita kerugian besar. Namun, Gunung Celestial Dimen tampaknya aman dan sehat. Tentu saja, itu karena ada ahli iblis yang mengawasi sekte tersebut. Segera setelah tubuh iblis Raksasa Kaisar Bulu Hijau muncul di Gunung Iblis Surgawi, tubuh itu segera ditemukan, menyebabkan kekacauan di seluruh sekte. Penggarap iblis yang tak terhitung jumlahnya, termasuk para ahli dari klan iblis dan bahkan lima Kaisar Iblis, hadir. Kaisar Su Kaisar Su ada di sini. Gunung Iblis Surgawi telah selesai kali ini. Para penggarap dan penggarap iblis dari Gunung Iblis Surgawi, yang baru saja bersikap agresif, segera mengenali Su Fang, yang berdiri dengan tangan di belakang punggung Kaisar Bulu Hijau. Mereka semua terkejut, dan seolah-olah mereka telah melihat momok, Mereka semua mundur ke dalam sekte dan segera mengaktifkan susunan pelindung sekte tersebut secara maksimal. Su Fang, mengapa kamu harus datang secara pribadi untuk menghancurkan Gunung Iblis Surgawi? Kaisar Bulu Hijau bertanya dengan bingung. Kamu akan tahu kapan kamu melihatnya. Su Fang tersenyum dingin. Takdir adalah ciptaan keberuntungan, dan aku mengendalikan rahasia Surgawi. Jika aku adalah penguasanya, seluruh dunia akan tunduk kepadaku. Mata Su Fang menyala dengan cahaya ilahi yang halus saat dia melantunkan makna mendalam dari Rune Takdir Dao dengan roh primordialnya. Karena itu adalah kemampuan baru yang baru saja dia pahami, Su Fang tampak sangat berat, dan wajahnya menjadi pucat. Ini tidak akan berhasil. Menggunakan seni menyusut kehidupan rahasia Surgawi menghabiskan terlalu banyak aura hidupku. Dengan ranah kultivasiku saat ini, aku tidak tahan sama sekali. Terjadi keheningan sesaat. Aura ungu misterius tiba-tiba keluar dari tubuh Su Fang, mengandung kekayaan tertinggi dan aura seorang kaisar. Di saat berikutnya, Su Fang sekali lagi menggunakan seni menyusut kehidupan rahasia Surgawi. Ledakan. Penggarap berkultivasi bertentangan dengan langit. Setiap ahli memiliki kekayaan yang tidak dimiliki orang biasa, dan setiap kekuatan secara alami juga memiliki kekayaan yang sangat besar. Karena Gunung Iblis Surgawi, sebuah kekuatan iblis, dapat berdiri di dunia besar selama jutaan tahun, tentu saja ia juga memiliki kekayaan yang menakjubkan. Saat ini, seolah-olah ada tangan tak kasat mata di dunia tak kasat mata yang dengan paksa dan sombong melucuti kekayaan Gunung Iblis Surgawi. Dalam sekejap, semua pembudidaya yang menggunakan Gunung Setan Surgawi sebagai sumber kekuatan mereka tiba-tiba merasa seolah-olah mereka telah kehilangan perlindungan Dao Surgawi. Tidak hanya para penggarap Gunung Celestial Demon yang akan kesulitan untuk maju dalam budidaya mereka mulai sekarang, namun segala jenis bencana dan kemalangan akan terus menyertai seluruh sekte dan bahkan setiap penggarap Gunung Celestial Demon. Aura ungu yang tersisa di sekitar Sufang tiba-tiba menjadi lebih tebal, dan setelah berjatuhan beberapa saat, dengan cepat mengembun menjadi awan ungu berukuran seratus kaki di atas kepalanya. Itu seperti kanopi kekaisaran seorang kaisar, dan kekayaan tertinggi menyelimuti seluruh tubuhnya. Sungguh kekuatan takdir yang ajaib dan luar biasa sombong. Kaisar bulu hijau sangat terkejut hingga dia terdiam sesaat. Sufang juga sangat senang. Mengaktifkan kemampuan seni menyusut kehidupan rahasia surgawi untuk melahap kekayaan, dan pada saat yang sama, menggabungkannya dengan roh aura Dharma ungu, itu sebenarnya memiliki kekuatan ilahi sama dengan N garis bawah satu. Namun, Sufang juga membayar mahal untuk hal ini, menghabiskan hampir 30% kekuatan hidupnya yang berharga. Pelipisnya berubah menjadi abu-abu, dan dia tampak seperti pria parubaya berusia 40-an. Lalu berbicara dari giyok darah di tubuhnya, Sufang, kemampuanmu ini benar-benar menantang surga, dan di dunia besar, atau bahkan alam segudang, ini unik. Sangat disayangkan alam kultivasi saya kurang tinggi, dan penyebab utamanya adalah jiwa aura Dharma ungu belum cukup sempurna. Jika saya meningkatkan kultivasi saya ke tingkat yang lebih tinggi, jiwa aura Dharma ungu juga akan mencapai kesempurnaan. Saya tidak hanya akan mampu melahap sekte seperti gunung setan surgawi, tetapi saya juga akan mampu melahap kekayaan seluruh dunia abadi, dunia besar, dan bahkan sebuah ras. Lalu sangat setuju dengan kata-kata Sufang. Itu benar. Jika kamu memiliki kekuatan yang cukup, kurasa kamu bahkan dapat melahap kekayaan raksasa seperti sekte haucang amanat surgawi. Kamu bahkan dapat menggunakan kemampuan ini untuk melahap kekayaan seluruh ras iblis, musuh bebuyutan dari ras abadi. Kultifator Dao. Dengan demikian, Anda dapat sepenuhnya menyelesaikan masalah besar ras iblis yang belum terselesaikan oleh dao abadi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu terlalu menantang surga. Melahap kekayaan ras iblis, kekuatanku saat ini masih terlalu jauh. Saya akan puas jika saya bisa melindungi diri saya dari bencana tersebut. Karena kultifasi saya tidak dapat ditingkatkan dalam waktu singkat. Saya hanya bisa memikirkan jalan melalui roh aura Dharma ungu. Saya harus pergi ke istana sekuler tanpa batas secepatnya untuk mengetahui asal-muasal jiwa aura Dharma ungu dan berusaha menyempurnakannya. Hanya dengan begitu saya akan memiliki kemampuan untuk menghadapi bencana tersebut. Akhirnya, ada cara untuk mendapatkan pijakan dalam bencana tersebut. Kabut di hati Su Fang akhirnya menghilang. Pada saat ini, raungan penuh kesedihan, kemarahan, dan keputusasaan datang dari gunung setan surgawi. Gunung iblis surgawi telah sepenuhnya selesai. Su Fang, kau sebenarnya sangat kejam. Seluruh gunung iblis surgawi akan bertarung melawanmu sampai mati. Seluruh gunung iblis surgawi jatuh ke dalam keputusasaan, dan kemudian menjadi gila sepenuhnya. Astaga! 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 Jutaan kultifator gunung Celestial Demon menyerang dengan ganas. Jika sebuah sekte dihancurkan, akan selalu ada beberapa orang yang selamat yang beruntung. Mungkin akan ada hari di mana mereka bisa kembali. Jika sebuah sekte kehilangan kekayaannya, itu akan menjadi akhir dari kekayaannya. Bahkan Dao Surgawi akan menolaknya. Cepat atau lambat, itu akan hancur total. Itu terlalu kejam. Akan aneh jika para penggarap gunung iblis surgawi ini tidak menjadi gila. Ayo pergi! Sufang bahkan tidak melihat ke arah para penggarap gunung iblis surgawi. Dia membiarkan Kaisar Bulucian langsung pergi. Kembali ke dunia surga persegi. Sufang memisahkan telapak tangannya. Suan Guang bersinar, dan bayangan roh primordial segera muncul di telapak tangannya. Itu adalah Tuan Muda dari Istana Ilahi, Gong Yu. Kaisar Su, Anda tiba-tiba menghubungi saya. Apakah Anda berencana memasuki istana sekuler tanpa batas? Bayangan roh primordial Gong Yu tertawa. Itu benar. Istana Ilahi sangat terkena dampak bencana ini. Sulit bagi saya untuk melarikan diri saat ini. Namun, saya akan segera mengirimkan ahli dari Istana Ilahi untuk mengirimkan bulu istana kepada Anda. Kaisar Su dapat menggunakan bulu istana untuk merasakan lokasi istana sekuler tanpa batas. Kita akan bertemu di gerbang istana ketika waktunya tiba. Kamu ingin aku pergi langsung ke istana sekuler tanpa batas? Sufang merasa sedikit terkejut, tetapi dia tidak bertanya banyak. Setelah memutuskan kontak dengan Gong Yu, Sufang memasuki alam Zenlong. Dia menelan ramuan dan benda spiritual untuk memulihkan kekuatan hidup yang baru saja dia konsumsi. 1436 Invasi Setan Suara mendesing Laut darah mata air kuning terbakar dengan gusar. Pemahaman Sufang tentang laut darah mata air kuning juga telah mencapai tingkat yang lebih tinggi setelah naik ke alam sage dan alam abadi. Pada saat ini, Sufang telah berubah menjadi genangan darah, panjangnya mencapai 20 ribu kaki. Dia benar-benar memiliki wujud laut, serta aura laut yang menderu-deru. Selain itu, kemampuan melahapnya juga menjadi sangat mencengangkan. Meskipun masih ada kesenjangan besar antara dia dan kaisar besar musim semi kuning ketika dia berubah menjadi lautan darah untuk melahap sekte yang kuat, Sufang yakin akan mudah baginya untuk melahap kota berukuran sedang. Namun, yang lebih dihargai Sufang tentang laut darah mata air kuning bukanlah ini. Sebaliknya, dia ingin menggunakan kemampuan laut darah mata air kuning untuk melahap energi kehidupan dan memulihkan vitalitasnya dengan cepat. Jika Sufang bekerja sama dengan tubuh sejati terate hitam pada saat yang sama, dia dapat melahap bentuk kehidupan dan mengubahnya menjadi kekuatan hidup dalam sekejap untuk menggantikan kekuatan hidup yang dikonsumsi. Kecepatan pemulihan seperti itu sungguh luar biasa. Tidak hanya Sufang, budidaya laut darah dunia bawa oleh Gui-Gui juga telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Dalam hal kemampuan melahap dan kekuatan korosif air darah, bahkan Sufang sedikit lebih rendah. Hanya saja luas permukaan air darah lebih besar daripada luas permukaan Sufang. Gui-Gui, ayo! Sufang muncul di tengah laut darah, memanggil iblis sejati Bluturide. Tanpa diduga, begitu Gui-Gui muncul, burung naga di bahu Sufang merasakan aura jahat di tubuh Gui-Gui. Ia terbang dan berubah menjadi monster yang panjangnya bukan naga atau burung lebih dari sepuluh kaki. Matanya menyala karena sinar matahari yang menyilaukan. Gui-Gui juga merasakan bahwa Dragon Bird memiliki aura yang menahannya, dan ia mengeluarkan namun, di saat berikutnya, kedua monster, satu benar dan satu jahat, merasakan aura dari tubuh satu sama lain yang terhubung dengan garis keturunan Sufang. Mereka berdua mengungkapkan ekspresi ragu. Kemudian, mereka mencoba untuk lebih dekat satu sama lain dan mulai berkelahi satu sama lain. Dua anak kecil ini, Sufang tersenyum. Ternyata alasan dia memanggil Gui-Gui adalah untuk membiarkan Gui-Gui mengembangkan teknik reinkarnasi Neterward. Mulai sekarang, semua kemampuan Kaisar Agung Neterward akan berada di bawah kendalinya. Ini akan membantu Sufang menguasai kemampuan reinkarnasi dalam tubuhnya, serta kemampuan melahap dalam memurnikan darah. Dalam hal bakat dalam mengolah laut darah musim semi kuning, kemampuan Gui-Gui bahkan lebih unggul dari Kaisar Besar musim semi kuning dan Sufang. Ini karena Gui-Gui adalah monster yang lahir dari sari darah. Dia memadatkan teknik samsara dunia bawah dan pemahaman Sufang tentangnya menjadi tanda rune dan mengirimkannya ke dalam pikiran Gui-Gui. Kemudian, dia memisahkan sebagian kecil dari darah esensinya untuk membantu Gui-Gui berkultivasi. Jika ini terus berlanjut, bahkan Sufang tidak yakin seberapa tinggi Gui-Gui akan tumbuh. Namun, ada satu hal yang pasti. Jika Gui-Gui terus berkembang seperti ini, pencapaiannya di masa depan akan lebih tinggi daripada Kaisar Besar musim semi kuning. Di mata para penggarap lainnya, Gui-Gui adalah monster atau alat. Namun, Sufang menganggap Gui-Gui sebagai anaknya sendiri. Tentu saja, dia akan membesarkannya dengan hati-hati. Pada saat yang sama, Sufang juga berada di dunia naga sejati. Dia mengubah 20 juta penggarap kebangkitan yang telah ditelan oleh Raja Mayat hidup dengan peti mati penguburan langit gelap. Dengan menggunakan metode menciptakan roh darah abadi dan boneka pemurnian mayat, dia menciptakan pasukan pembudidaya yang dibangkitkan. Saat dia berkultivasi di dunia naga sejati, Sufang juga memperhatikan pergerakan dunia besar serta pergerakan iblis di Demon Down. Setan-setan itu tidak melakukan gerakan apapun. Bahkan ketika Sufang menelan takdir gunung iblis, para iblis tidak merespon. Seolah-olah mereka sudah melupakan domain abadi. Namun Sufang sangat menyadari bahwa di balik ketenangan ini, badai sedang terjadi. Berbagai pengaruh dari delapan kardinal dunia besar akhirnya mengambil keputusan. Menurut usulan Sufang, mereka menggunakan kekuatan supernatural yang besar dan tenaga yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, Sufang juga mengirimkan pembangkit tenaga listrik untuk membantu, membawa berbagai dunia abadi lebih dekat ke dunia besar surga persegi. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditolong. Bencana melanda dunia besar. Jika mereka tidak bersatu, ketika medan perang iblis abadi dan iblis memasuki domain abadi, delapan dunia besar kardinal cepat atau lambat akan direduksi menjadi dunia kecil. Dengan mengumpulkan esensi dunia abadi di sekitar dunia besar surga persegi, Sufang pasti akan mendapatkan kekuatan besar di tangannya. Namun, dibandingkan dengan nyawanya, kekuasaan hanya bisa dikesampingkan untuk sementara. Pertama, itu adalah Yuan Fortune Gridworld dan Sky Bearing Gridworld di sekitar Square Heavens Gridworld. Kemudian, itu adalah dunia-dunia besar di sekitarnya. Satu demi satu, mereka memindahkan esensi dunia abadi ke pinggiran dunia besar surga persegi. Lebih dari seratus tahun berlalu dengan cara ini sama dengan N garis bawah R. Di sekitar dunia besar surga persegi, terdapat ratusan benua lempeng dunia abadi. Inti dari domain abadi semuanya berkumpul di sini. Adapun dunia abadi lainnya, mereka hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menggerakkan para penggarap dan warganya. Yang tidak bisa dipindahkan hanya bisa ditinggalkan. Dao surgawi tidak berperasaan. Kiamat itu sangat kejam. Ratusan dunia abadi melayang di kehampaan, berkumpul membentuk galaksi yang sangat megah. Dan dunia besar surga persegi adalah pusat dari galaksi ini. Selanjutnya, Su Fang bergabung dengan pembangkit tenaga listrik dari delapan dunia makro untuk menciptakan penghalang dunia yang kokoh untuk masing-masing alam abadi. Kemudian, dengan Square Heaven World sebagai pusatnya, dia menghubungkan penghalang dunia lebih dari seratus alam abadi menjadi satu. Dengan cara ini, kekuatan Dao abadi dari domain abadi terhubung menjadi satu. Setelah dunia besar bersatu, hanya ada satu pemimpin. Kaisar Su. Dengan cara ini, Su Fang menjadi penguasa mutlak dari domain abadi. Tidak ada yang lain. Namun, semua orang tahu bahwa Su Fang, penguasa ini, tidak hanya memiliki kekuatan tertinggi, tetapi juga memikul beban yang berat. Ini terkait dengan kehidupan dan kematian seluruh Dao abadi. Setelah serangkaian reorganisasi, Su Fang bersiap menuju istana sekuler tanpa batas. Siapa yang tahu saat ini, mata-mata yang menunggu di luar Benteng Demondaun akan membawa kembali berita tentang invasi besar-besaran Ras Iblis. Pasukan Ras Iblis datang dari luar angkasa Benteng Demondaun, membunuh jalan keluar dari lorong Jurang Maut. Jumlah mereka mencapai 30 juta. Selain itu, Ras Iblis telah lama menyusup ke domain abadi dan mengendalikan hampir semua kekuatan di Mendau. Selain para penggarap di Mendau, pasukan di Menrace mencapai 50 juta. Pasukan Ras Iblis tidak hanya jahat dan kejam, tapi juga pandai berperang. Mereka jelas bukan sekelompok kultifator yang bereinkarnasi di bawah Kaisar Guntur Pembantaian Langit. Selain itu, kekuatan tempur individu Ras Iblis jauh lebih kuat daripada para pembudidaya Dao Abadi. Mereka juga memiliki banyak kemampuan ilahi jahat dan metode budidaya. Selain itu, ada lebih dari 20 pembangkit tenaga listrik Kaisar Iblis di pasukan Ras Iblis. Tidak diketahui berapa banyak lagi pembangkit tenaga listrik di Menrace yang belum muncul. Dalam Perang Iblis Abadi sebelumnya, alasan para penggarap Dao Abadi mampu mengalahkan Ras Iblis adalah karena jumlah dan latar belakang mereka. Sekarang dunia telah berubah, dibawah pengaruh kekuatan jahat pil yang jahat, energi spiritual dunia telah menjadi tipis dan bahkan mengering. Kekuatan keseluruhan para kultifator Dao Abadi telah ditekan. Ras Iblis tidak hanya tidak terpengaruh oleh kekuatan jahat, tetapi kekuatan mereka juga meningkat dengan selisih yang besar. Dalam situasi ini, keunggulan para kultifator Dao Abadi telah hilang. Pasukan Ras Iblis dengan anggun menyerang Square Heaven Great World. Perang Iblis Abadi lainnya telah dimulai di Domain Abadi. Setiap orang, ratusan pembangkit tenaga listrik Saint Immortal Realm telah berkumpul di Aula Besar. Semua pembangkit tenaga kaisar abadi di Domain Abadi, termasuk para penggarap nakal yang terpencil dan beberapa kaisar iblis yang tiada taranya, berkumpul di sini. Su Fang duduk tegak di kursinya, matanya bersinar dengan cahaya ilahi. Dia mengalihkan pandangannya ke pembangkit tenaga listrik di bawahnya dan pembangkit tenaga listrik dari dunia besar lainnya. Pada saat ini, Su Fang adalah satu-satunya penguasa Domain Abadi. Setiap pandangan dan tindakannya membawa aura tertinggi seorang penguasa. Momen hidup dan mati telah tiba. Mereka yang berkolusi dengan ras iblis, bunuh. Mereka yang tidak mendengarkan dekrit dan gemetar ketakutan akan kematian, bunuh. 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 Keputusan yang tegas dan dingin diturunkan satu demi satu. Aula Besar dipenuhi dengan niat membunuh. Kemudian datanglah imbalan atas pelayanan yang berjasa. Kali ini, Su Fang bukan satu-satunya yang mengeluarkan ratusan juta pil langit abadi Yin Yang. Pasukan lain tidak berani menahan diri dan mengambil sumber daya yang sangat kaya untuk memberi penghargaan kepada para penggarap yang telah membunuh musuh. Segera setelah itu, dunia besar surga persegi dan wilayah abadi lainnya memulai pembersihan besar-besaran. Adapun sekte, kekuatan keluarga, dan asosiasi pedagang yang diam-diam berkolusi dengan ras iblis, mereka sepenuhnya dimusnahkan tanpa ampun. Terutama dunia besar surga persegi. Tidak peduli seberapa tersembunyinya mata-mata itu, mereka tidak punya tempat untuk bersembunyi di bawah berbagai kemampuan Su Fang. Semuanya digali dan dimusnahkan. Para penggarap dunia besar surga persegi dan delapan dunia besar, bahkan goblin besar yang selalu berselisih dengan para penggarap manusia, semuanya dimobilisasi. Tiga tahun kemudian, pasukan Dimen Rache muncul di luar Bima Sakti. Itu adalah masa hitam, seperti awan gelap yang menekan. Demoniki memenuhi langit, menutupi langit dan matahari. Sungguh menakjubkan. Melihat Bima Sakti yang dibentuk oleh berbagai domain abadi, Dimen Sovereign Manchi, yang berada di pasukan Dimen Rache, mengungkapkan ekspresi terkejut. Kemampuan dan keberanian Su Fang tidak tertandingi. Bahkan kursi ini pun harus mengaguminya. Untungnya, kali ini, kami mengeluarkan artefak iblis penekan klan. Jika tidak, bahkan jika ras iblis dapat menaklukkan wilayah abadi ini, mereka akan menderita banyak korban. Kemudian, Dimen Sovereign Manchi memberikan perintah pembunuhan. Keluarkan ki iblis penekan klan. Kursi ini ingin sepenuhnya mengubah wilayah abadi ini menjadi gurun. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Hampir seribu ahli terbang keluar dari pasukan ras iblis dan naik ke langit di atas bima sakti. Mereka dibagi menjadi sembilan kelompok yang masing-masing menempati suatu area. Kemudian, salah satu ahli ras iblis melemparkan benda mirip tulang paha berwarna putih yang mengerikan. Tingginya 10 meter dan tampak seperti paku besar yang ditempa dari tulang paha. Itu ditutupi oleh rune iblis yang padat dan mendalam yang mengeluarkan aura misterius dan kuno. Satu persatu, pembangkit tenaga listrik ras iblis mengirimkan gelombang ki iblis ke paku tulang putih. Paku tulang putih besar itu secara menakjubkan dipaku ke dalam kekosongan inci demi inci. Pemandangan ini sangat aneh. Apa itu? Di dunia besar surga persegi dan delapan dunia besar, para ahli dao abadi yang telah memperhatikan setiap gerakan ras iblis semuanya melihat pemandangan ini. Meskipun mereka tidak tahu apa yang ingin dilakukan oleh ras iblis, firasat buruk muncul di hati mereka. Luo, bisakah kamu mengenali artefak iblis itu? Sufang juga tidak dapat mengenali artefak iblis itu, tetapi orang lain mengenalinya. Dengan bantuan kekuatan ilahi Sufang, Luo dengan jelas melihat paku tulang putih besar yang telah diambil oleh para ahli iblis. Suaranya tiba-tiba menjadi mendesak dan menggelegar. Paku iblis dewa dunia bawah sembilan. Perang besar antara dewa dan iblis baru saja dimulai, namun ras iblis telah menghabisi artefak iblis yang sangat jahat. Luo, paku iblis dewa sembilan netherward itu kelas berapa tingkat ilahi. Selain itu, artefak iblis ini sangat jahat. Selama perang besar antara dewa dan iblis, artefak ini terkenal karena keganasannya. 1437 Lonjakan Sembilan Dewa Iblis Dunia Bawah Meskipun itu bukan harta iblis paling kuat yang dimiliki iblis, itu adalah harta paling jahat dari semuanya, dibuat khusus untuk dao abadi. Up! Harta karun iblis tidak memiliki kemampuan menyerang, tetapi menutup dunia. Setelah sembilan paku iblis dipaku ke dalam kehampaan dunia dao abadi dan diaktifkan dalam sebuah formasi, mereka dapat menutup vitalitas dunia dan melahapnya. Paku Sembilan Netherward Viengo tampak mirip dengan formasi besar pemakan roh milik Raja Mati, tapi itu seratus kali lebih jahat dan kuat. Mengapa demikian? Formasi hebat dari Spirit Deforer adalah sebuah formasi. Selama seseorang cukup kuat, mereka bisa keluar. Sebaliknya, paku dewa iblis Dunia Bawah Sembilan dimurnikan dari tulang para dewa dan iblis dari seluruh alam semesta. Kekuatannya tidak terbatas, dan bahkan pusat kekuatan tertinggi di dunia besar pun tidak dapat menghancurkannya. Selain itu, kejahatan Sembilan Netherward Viengo terletak pada kenyataan bahwa selama ia terkunci di dunia dao yang abadi, ia akan melahap vitalitas semua pembudidaya, warga, dan bahkan tanaman. Bukan itu saja. Yang lebih menakutkan lagi adalah tidak ada kemampuan suci yang bisa menghilangkan kekuatan jahat dari Sembilan Paku Dewa Iblis Dunia Bawah. Kekuatan hidup mereka hanya bisa dilahap secara perlahan. Bahkan jika mereka melarikan diri manapun mereka pergi, hasilnya akan sama. Selama perang besar Dewa dan Iblis, alam abadi yang tak terhitung jumlahnya diubah menjadi tanah mati di bawah kekuatan Sembilan kata-kata Paku Dewa Iblis. Banyak nyawa yang hilang juga. Sufang, kamu harus berhati-hati. Ini mungkin akan menjadi ujian terbesar yang pernah kamu hadapi sejak kamu mulai berkultivasi, kata Lao dengan serius. Hati Sufang tenggelam ke dasar jurang ketika dia mendengar kata-kata serius Lao. Jika seperti yang dikatakan Lao, perang akan berakhir segera setelah dimulai. Pembudidaya Dao abadi hanyalah menunggu kematian mereka. Menurutmu apa yang harus kita lakukan, Lao? Kau telah menciptakan penghalang koko antara Square Heaven dan dunia abadi lainnya. Itu bisa memperlambat kekuatan jahat Sembilan Neterward Vian God Spike, tapi itu tidak ada gunanya. Yang bisa dilakukannya hanyalah memberi kita waktu. Satu-satunya cara untuk mengatasinya adalah dengan menghentikan Iblis sebelum Sembilan Paku God Vian Neterward diaktifkan dan membawa ke Sembilan Iblis itu pergi. Aku khawatir Kaisar Iblis mimpi buruk merah dan ahli penguasa Iblis itu sedang menunggu kita melakukannya. Sufang, kamu tidak punya cara lain. Ini satu-satunya cara. Itulah satu-satunya cara. Wah gelombang. Sufang menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Dalam krisis seperti itu, ia harus tetap tenang. Semakin bingung dia, semakin mudah dia melakukan kesalahan. Suara agung Sufang bergema di seluruh Heaven Grand World. Pada saat yang sama, melalui formasi, itu ditransmisikan ke setiap alam abadi di Bima Sakti, hentikan suku Iblis dengan segala cara. Suara mendesing. Suara mendesing. Sufang membawa monster immortal Vian, serta bawahannya, Dugu Mujian, Witheret Rong Immortal, dan Kaisar Abadi lainnya, dan terbang keluar dari penghalang dunia. Sufang dan monster Iblis Abadi langsung menuju paku Dewa Iblis 9 Neterward di dekatnya. Sedangkan Dugu Mujian, Old Immortal Witheret Rong, dan Immortal Emperor Sufang, mereka bekerja sama untuk membunuh satu sama lain, sementara Undead Lord menanganinya sendirian. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya juga bergegas keluar dari alam abadi dan menyerang para ahli suku Iblis yang menembakkan sembilan kuku Dewa Iblis Dunia Bawah ke dalam kehampaan. Sufang sudah memberitahu semua orang apa yang akan terjadi jika Bimasakti disegel oleh sembilan kuku Dewa Iblis Dunia Bawah. Oleh karena itu, banyak pembudidaya segera menggunakan kemampuan dan artefak Dao terkuat mereka. Demon Sovereign Manxi, yang berada di tengah-tengah pasukan suku Iblis, berkata dengan terkejut, kamu benar-benar tahu cara menghentikan sembilan kuku Dewa Iblis Dunia Bawah. Memang ada banyak orang yang mampu di Dao Abadi. Namun, karena penguasa ini telah memanggil sembilan kuku Dewa Iblis Dunia Bawah, bagaimana aku bisa membiarkanmu menghancurkannya? Karena Anda sudah meninggalkan penghalang dunia, jangan kembali. Suara mendesing. Demon Sovereign Manxi keluar dari pasukan suku Iblis, diikuti oleh ahli suku Iblis lainnya, dan langsung menuju ke para penggarap Dao Abadi. Pasukan suku Iblis menyebar seperti air pasang, membentuk formasi di sekeliling yang mengelilingi sembilan kuku Dewa Iblis Dunia Bawah dan para penggarap Dao Abadi. Jelas sekali, mereka berencana untuk menangkap mereka semua dalam satu gerakan. Sufang, apakah kamu masih ingat Kaisar ini? Kaisar ini akan menggunakan darahmu untuk menghilangkan amarah mengerikan di hatiku. Sembilan tangan penutup surga Neterward sama dengan N garis bawah air. Demon Emperor Crimson Nightmare mengeluarkan suara gemuruh dan tubuh fisiknya dengan cepat berubah. Kepala dan tubuhnya berubah menjadi wujud Iblis Surgawi yang jahat dan menakutkan. Dia mengirimkan segel tangan hitam tiada taranya yang menyerang Sufang. Di Lightning Fall Abyss, Iblis baru lahir dari Demon Emperor Crimson Nightmare dimangsa oleh Blue To Right True Demon milik Sufang. Setelah itu, dia hampir mati di tangan Sufang. Pada akhirnya, dia harus meminjam cermin Iblis bagian dunia bawah dan memanggil penguasa Iblis untuk menyelamatkan hidupnya. Demon Emperor Crimson Nightmare adalah anggota keluarga kerajaan suku Iblis. Statusnya sangat mulia. Namun, dia dipukuli dengan sangat menyedihkan oleh seorang kultifator manusia yang lemah. Bisa dibayangkan kebenciannya pada Sufang. Dia segera berubah menjadi Iblis Surgawi dan menggunakan kemampuan terkuatnya. Kamu pikir kamu berhak membunuhku? Sufang mencibir dengan nada menghina. Dia sama sekali tidak peduli dengan Demon Emperor Crimson Nightmare. Sebaliknya, dia melepaskan Gorp Demon Raksasa. Iblis Gorp ini adalah tunggangan dari Raja Iblis Mingkuno. Karena terlalu lama disegel oleh penguasa abadi Changhuan, ia hampir mati. Belakangan, Sufang menyelamatkannya. Selama bertahun-tahun, Sufang tidak ragu-ragu menggunakan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuk membantu Gorp Demon Raksasa pulih. Saat ini, ia telah memulihkan lebih dari setengah kekuatannya. Kekuatannya telah mencapai Alam Abadi Tujuh Jalan Suci yang menakutkan. Demon Emperor Crimson Nightmare setara dengan kultifator Alam Abadi Enam Jalan Sein. Dia setara dengan Gorp Demon Raksasa. Sufang, beraninya kamu menggunakan Iblis Gorp untuk mempermalukan Kaisar ini. Kaisar Iblis Crimson Nightmare sangat marah. Sufang tidak bisa diganggu olehnya. Dia langsung mencari Kuku Sembilan Neterward Viengot. Sufang, akhirnya aku bisa bertemu denganmu. Sosok Demon Sovereign Manchi mengaburkan dan menghalangi Jalan Sufang. Saat dia hendak bergerak, monster Dewa Iblis Abadi menyerang dari samping. Tidak heran Sufang bisa menjadi penguasa Alam Abadi dengan penguasa Abadi. Anda memiliki hak untuk melawan saya. Telapak tangan Dewa Iblis Barbar yang hebat. Tubuh Demon Sovereign Manchi dengan cepat tumbuh hingga ketinggian 300 kaki. Dia tampak seperti Viengot tertinggi. Kemudian, gelombang Iblis Ki yang mengerikan meletus dari tubuhnya. Lengannya bergetar dan tiba-tiba terbuka, menyerang dengan telapak tangan yang sangat besar. Rasanya telapak tangan ini bisa menghancurkan Alam Abadi. Sufang mengaktifkan Vireklut Wings-nya dan menjalankan Vireklut Steps. Dia mengandalkan tubuh lincahnya untuk menghindari Ahli Klan Iblis dan menyerang Kuku Dewa Iblis Sembilan Neterward. Seorang kultifator Alam Abadi dua jalan yang berani mencoba dan menghancurkan artefak Iblis tertinggi seperti Kuku Dewa Iblis Sembilan Neterward. Mati, seorang Ahli Klan Iblis muncul dari kehampaan. Dia adalah Ahli Klan Iblis yang tiada taranya di Seven Pathes Saint Celestial Stage. Ledakan. Api merah menyala dari tubuh Ahli Klan Iblis dan dengan cepat berubah menjadi api yang mengamuk. Aura kejam dan jahat menyelimuti sekeliling. Tawa menyeramkan terdengar dari mulut Ahli Klan Iblis. Kemudian, dia menyerang Sufang dengan agresif seperti Iblis yang berapi-api. Karena kamu berani bermain api di depanku, Sufang, aku akan membiarkanmu terbakar sepuasnya. Sufang membalik telapak tangannya dan Fireklud Spirit God muncul di tangannya. Setelah mengaktifkannya, api Surgawi Sembilan Matahari yang sangat mendominasi melesat dan menyelimuti Ahli Klan Iblis. Di bawah kekuatan ilahi tipe api tirani dari api Surgawi Sembilan Matahari, api Iblis milik Ahli Ras Iblis segera layu. Kemudian, api Iblis milik Ahli Ras Iblis ditekan secara paksa selapis demi selapis oleh api Surgawi Sembilan Matahari. Api Surgawi Sembilan Matahari kemudian membakar Ahli Ras Iblis. Sebenarnya ada api Surgawi suci terluka parah oleh api Surgawi Sembilan Matahari yang ditembakkan dari Labu Rovi Reklud. Sebagian Ahli Klan Iblis yang mengaktifkan kuku Dewa Iblis Sembilan Neterward berpisah. Pada saat yang sama, banyak Ahli Klan Iblis yang menyerang Su Fang dari segala arah. Kaisar Iblis Mimpi Buruk Merah yang sedang melawan Iblis Gorila Raksasa berteriak dengan sombong, Aku perintahkan kita menangkap orang ini hidup-hidup. Aku akan mengulitinya hidup-hidup dan membuatnya mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Kalian semua, mati. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Puluhan ribu pedang terbang ditembakkan dari tangan Su Fang dan membentuk sungai besar pedang di sekelilingnya. Pedang Ki melonjak dan menyapu ke segala arah. Betapa menakjubkan dan mengejutkan pemandangan seperti itu. Suara arogan Kaisar Iblis Crimson Nightmare tiba-tiba terhenti. Puluhan juta tentara klan Iblis tertarik dengan pemandangan luar biasa ini. Mereka semua terkejut dan tidak percaya. Su Fang dikelilingi oleh aura ungu misterius. Dia seperti Dewa Pedang yang tiada taranya saat dia mengendalikan sungai pedang. Kemanapun dia pergi, para ahli Kaisar Iblis tidak punya pilihan selain menghindar. Para ahli klan Iblis lainnya di bawah level Kaisar Iblis tersapu oleh pedang Ki dan langsung berubah menjadi daging cincang. Hujan darah mengisi kekosongan. Hanya dalam beberapa napas pendek, para ahli klan Iblis di sekitar kuku Dewa Iblis Sembilan Neterward semuanya dimusnahkan oleh Su Fang. Paku Viengot Sembilan Neterward sudah memiliki panjang lebih dari 3 meter. Tangan kanan Su Fang menyala dengan api surgawi Sembilan Matahari saat dia mengulurkan tangan untuk meraih ekornya. Tanda Iblis pada senjata Iblis itu berkedip-kedip. Sebuah kekuatan yang lebih kuat dari klan Iblis di dunia besar meledak dari senjatanya dalam upaya untuk melepaskan tangan Su Fang. Namun, betapapun kuatnya senjata Iblis itu, tidak ada yang mengendalikannya. Api surgawi Sembilan Matahari milik Su Fang adalah api yang paling kejam di dunia besar. Itu terus-menerus membakar kekuatan Viengot. Paku Viengot Sembilan Neterward digenggam erat olehnya, tidak mampu bergerak satu inci pun. Su Fang, dengan ranah kultifasimu, mari kita lihat apakah kamu bisa mengguncang kuku Dewa Iblis Sembilan Neterward dalam sepuluh ribu tahun. Men Si, yang sedang bertarung sengit dengan monster Viengot, mencibir dari jauh. Apakah begitu? Berikan padaku. Su Fang dengan dingin berteriak sambil mendorong Roh Ki Dharma Ungu secara ekstrim. Kekuatan suci yang menakjubkan meledak dari tubuh Su Fang. Roh senjata di kuku Dewa Iblis Sembilan Neterward terus-menerus bergetar di bawah kekuatan suci Roh Ki Dharma Ungu. Gelombang suara gemetar datang dari paku iblis. Bangkit! Energi yang ditubuh Su Fang meledak saat dia menarik kuku Dewa Iblis Sembilan Neterward keluar dari kehampaan. Kemudian, Su Fang langsung menyimpan senjata iblis tingkat ilahi ini ke dalam cermin suci asal. Meskipun kuku Sembilan Dewa Iblis dunia bawah adalah senjata iblis tingkat ilahi, Su Fang hanya menyimpan satu dari sembilan paku tersebut. Tentu saja, senjata itu tidak memiliki kekuatan mengerikan seperti senjata iblis tingkat ilahi yang lengkap. Terlebih lagi, senjata iblis tingkat ilahi macam apa yang bisa melepaskan diri dari cermin. Su Fang baru saja menghela nafas lega ketika lau dengan keras mengingatkannya pada giyok darah di tubuhnya, paku Dewa Iblis Dunia Bawah Sembilan adalah seperangkat senjata iblis. Mematahkan satu paku hanya dapat melemahkan kekuatan senjata iblis sebesar 10%. Jika Anda ingin menghentikan bencana ini, Anda harus menghancurkan setidaknya lima di antaranya. Su Fang merasa seolah-olah sesendok air es telah dituangkan ke atas kepalanya. Seluruh tubuhnya terasa dingin. 1438 Tampilan Kekuatan Paku Viengot 9 Neterward adalah artefak iblis tingkat dewa yang dimurnikan dari tulang dewa iblis. Meskipun pembangkit tenaga iblis tidak dapat sepenuhnya mengaktifkan lonjakan sihir, jelas tidak mudah untuk menariknya keluar dari kehampaan dan menghentikannya melepaskan kekuatan senjata iblis. Su Fang tampaknya dapat dengan mudah mencabut paku iblis itu karena dia memiliki api surgawi 9 yang dan roh hukum awan falet, roh artefak dari paku iblis itu. Pada akhirnya, lonjakan iblis itu tersedot ke dalam cermin suci asal, membuatnya tidak mampu melawan. Berapa banyak makhluk abadi di seluruh dunia besar yang dapat mencapai prestasi seperti itu, apalagi di domain abadi. Lalu ada paku setan lainnya. Penguasa kematian, seorang ahli tak tertandingi di puncak alam abadi 9 Daussein, telah membubarkan para ahli iblis di sekitar salah satu paku iblis, tetapi dia masih tidak bisa berbuat apa-apa. Yang bisa dia lakukan hanyalah menghentikannya Bian, Witeret Rong Imortal, dan kaisar abadi lainnya di bawah Sufang bergabung dan nyaris tidak berhasil menghentikan pengaktifan paku, sama seperti Raja Mati. Ada banyak makhluk abadi dari dunia besar lainnya, dan mereka semua mempertaruhkan nyawa mereka. Semua orang tahu apa yang mereka hadapi. Jika mereka tidak bertarung sekuat tenaga kali ini, mereka mungkin tidak memiliki kesempatan lagi di masa depan. Namun, pasukan iblis tidak hanya berjumlah besar, mereka juga sangat kuat. Makhluk abadi ini bahkan tidak bisa mendekati paku iblis. Sebaliknya, mereka dikepung oleh pasukan iblis yang abadi terus berjatuhan, tetapi mereka terus bertarung sampai mati tanpa mundur. Penyesalan apa yang saya rasakan karena mati demi tanah air saya? Seorang kaisar abadi, penguasa dunia abadi, pernah menyerang Sufang bersama para penggarap Dao benar lainnya. Dia berada di ambang cedera serius di bawah pengepungan para ahli iblis. Dia tertawa keras ketika tubuhnya meledak, mengirimkan selusin ahli iblis, termasuk kaisar iblis, terbang ke segala arah. Yang Mulia Kaisar Su, kelangsungan hidup Dao abadi ada di tangan Anda. Penguasa dunia abadi lainnya memimpin lebih dari 20 makhluk abadi dunia untuk menyerang lonjakan iblis. Mereka meledakkan tubuh mereka sendiri dan menggunakan tubuh mereka untuk meledakkan dan membunuh para ahli iblis yang mengendalikan paku iblis, mencegah paku tersebut diaktifkan. Adegan tragis seperti ini terjadi satu demi satu dalam kehampaan. Wajah Sufang tanpa ekspresi, tapi matanya dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Bunuh Sufang dan sembilan paku Viengoth Neterward. Demon Sovereign Manchi sangat kuat, dia bukan Immortal Emperor Realem Lord biasa. Tapi dia masih tidak bisa lepas dari monster iblis dan binatang iblis. Melihat Sufang dengan mudah menyingkirkan paku iblis, komandan iblis Manchi sangat terkejut dan tidak percaya, tetapi segera setelah itu, dia meraung dan mengeluarkan perintah kepada pasukan ras iblis. Jadi, Tuhan-Tuhan, 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 Tuhan terjemahan, dan Tuhan terjemahan-terjemahan-terjemahan-terjemahan-terjemahan. Terjemahan-Tuhan terjemahan-terjemahan-terjemahan-terjemahan, dan terjemahan-terjemahan-terjemahan-terjemahan-terjemahan-terjemahan. Lautan luas yang dibentuk oleh pasukan ras iblis juga menyapu Sufang dengan sangat dahsyat. Roh primordial kedua, hentikan penguasa iblis ini dengan cara apapun. Tunggu sampai aku mengeluarkan semua paku dewa iblis sembilan Neterward. Sufang menularkan roh primordial kedua. Sufang tidak takut setelah sembilan paku Viengoth sembilan Neterward diaktifkan, namun tak seorang pun di wilayah abadi akan selamat, termasuk Square Heaven Great World. Bagaimana Sufang bisa menghindari hal ini? Darah Sufang mulai mendidih ketika dia melihat para penggarap menyerbu menuju pasukan iblis. Dia mengesampingkan kepentingannya sendiri dan bahkan keselamatannya sendiri. Yakinlah, aku tidak akan membiarkan Demon Sovereign ini mengganggumu. Roh primordial kedua merespons dengan dingin. Selama Raja Penguasa Iblis Manshi terjerat, Sufang masih punya peluang. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Sufang sekali lagi mengerahkan sepuluh ribu pedangnya, membentuk Sungai Pedang. Dia mengaktifkan semburan pedangki dan menyerang paku Dewa Iblis sembilan Neterward di dekatnya. Sungai Pedang itu seperti penggiling daging. Kemanapun perginya, terjadi hujan darah. Pasukan iblis hancur berkeping-keping. Tentara iblis memiliki hirarki dan hukum yang ketat. Siapa yang berani melangkah maju ketika Demon Sovereign Lord Manshi secara pribadi mengeluarkan perintah. Pasukan iblis demi pasukan iblis menyerbu ke arah Sufang, menghancurkan Sungai Pedang Sufang selapis demi selapis. Akhirnya, setelah puluhan ribu korban jiwa, Sungai Pedang runtuh. Alam Primordial Ethereal, Ruang Pengikisan Iblis. Sufang mengaktifkan kekuatan benih dunia dan menggunakan Alam Primordial Ethereal untuk menciptakan ruang seluas 7 hingga 8 ribu mil. Dia kemudian menyebarkan racun pengikis iblis ke setiap sudut ruangan. Siapa? Siapa? Chi, racun pengikis iblis adalah musuh pasukan iblis. Ditambah dengan belenggu menakjubkan yang dibentuk oleh kekuatan ilahi dunia Sufang, kekuatan racun pengikis iblis didorong hingga ekstrim. Dalam jangkauan kekuatan ilahi Sufang, pasukan iblis, termasuk kaisar iblis, terkorosi lapis demi lapis. Mereka terjatuh berbondong-bondong. Hanya dalam beberapa tarikan napas, pasukan iblis di daerah ini telah menjadi semakin sedikit. Racun pengikis iblis, kamu sebenarnya memiliki racun jahat yang dapat menahan pasukan iblis. Sufang, kamu membantai pasukan iblisku. Saat aku menangkapmu, aku pasti akan membuatmu berharap kamu mati. Raja iblis penguasa Manshi meraung dengan marah, suaranya menggetarkan langit. Raja iblis yang bermartabat benar-benar mengatakan omong kosong seperti itu sama dengan N garis bawah 1. Sufang balas mengejeknya. Kemudian, dia langsung menuju ke paku dewa iblis 9 Neterward. Dia mengaktifkan api abadi 9 matahari dan roh hukum awan ungu untuk memanggil roh artefak dari lonjakan iblis. Kemudian, dia menyimpan lonjakan iblis di cermin suci asal. Begitu saja, dua paku iblis dihancurkan oleh Sufang. Melihat ini, para penggarap dari sisi dao abadi menjadi bersemangat dan bersorak. Namun, Sufang tidak merasa rileks sedikitpun. Menurut Lau, setidaknya lima paku setan harus dihancurkan jika ingin menghentikan bencana ini. Situasi saat ini tidak banyak berubah. Bunuh Sufang dulu. Abaikan kultifator dao abadi lainnya. Mengikuti Auman Demon Sovereign Manchi, lebih dari selusin kaisar iblis, lebih dari seratus dewa dunia, dan lebih dari seribu golem iblis yang sebanding dengan artefak dao kelas atas yang dilepaskan oleh pasukan iblis yang menyerang Sufang tanpa mempedulikan apapun. Tuan, hati-hati. Dugu Mujian dan Old Immortal Witheretron terkejut. Mereka bergegas dari jauh. Jangan khawatirkan aku. Terus hentikan pasukan iblis mengaktifkan paku dewa iblis 9 Neterward. Sufang berteriak. Dia mengeluarkan busur pembantaian abadi pembunuh naga dan menarik tali busurnya. Sebuah panah berbentuk naga ditembakkan dengan aura pembantaian yang mengerikan dan momentum yang dapat menghancurkan segalanya. Hampir tanpa henti, Sufang mengaktifkan busur pembantaian abadi dan melepaskan dua anak panah lagi. Dengan roh hukum awan ungu menjadi lengkap, Sufang dapat mengaktifkan lebih dari 70 persen kekuatan busur pembantaian abadi pembunuh naga dan dapat menggunakannya tiga kali berturut-turut. Meskipun busur abadi pembunuh naga telah diperbaiki setelah rusak, kekuatannya sangat berkurang. Itu tidak sekuat sepuluh artefak daul lainnya, tapi kekuatannya masih mengejutkan. Sufang menembakkan tiga anak panah berturut-turut, membunuh tiga kaisar iblis dan selusin iblis gorg. Ratusan boneka iblis juga dihancurkan. Melihat Sufang tidak dalam bahaya, Old Immortal Withered Rung menjadi santai dan kembali. Scarlet Nightmare, serahkan hidupmu. Ketika Dugu Mujian melihat kaisar iblis mimpi buruk merah bertarung dengan gorilla golem raksasa, matanya langsung dipenuhi amarah. Dia mengaktifkan pedang pemusnahan ganda dan bergegas mendekat. Istrinya dijadikan janin oleh kaisar iblis mimpi buruk merah untuk melahirkan kaisar iblis muda. Dengan permusuhan yang tidak dapat didamaikan, mata Dugu Mujian secara alami memerah ketika dia melihat kaisar iblis mimpi buruk merah. Dia mengaktifkan artefak wireless dao secara berturut-turut. Dia sudah berada di ujung kekuatannya. Bunuh dia dan raja iblis kaisar pasti akan menghadiahi kita dengan mahal. Melihat Sufang telah mengaktifkan busur pembantaian abadi tiga kali berturut-turut dan wajahnya menjadi pucat, kaisar iblis langsung sangat gembira. Dia berpikir bahwa dia bisa memanfaatkan kesempatan ini dan berubah menjadi iblis surgawi yang tiada taranya. Dia mengaktifkan kemampuan ras iblis dan menyerang Sufang dengan api iblis yang mengerikan. Aku khawatir aku harus mengecewakanmu. Sufang tertawa dingin. Dengan ledakan, seluruh tubuhnya berubah menjadi terbakar, berubah menjadi lautan api. Kemudian, ia menyapu dan menelan kaisar iblis. Kaisar iblis tak tertandingi yang kekuatannya berada di alam abadi suci enam dao ini berteriak dengan sedih di hadapan kekuatan ilahi elemen api yang tak tertandingi dari fisik kekaisaran awan api Sufang. Dia melepaskan ke iblisnya dengan sekuat tenaga, tapi dia tidak bisa melarikan diri dari lautan api. Pada akhirnya, dia dibakar menjadi abu. Kekuatan fire cloud imperial fisik yang matang benar-benar menakutkan. Suara mendesing. Lautan api menyapu ke depan dan langsung menelan dua kaisar iblis, ratusan golem gorilla, dan lebih dari seratus golem gorilla, mengubahnya menjadi abu. Setelah berubah kembali ke bentuk fisiknya, Sufang tiba di depan Gat Vien Nel lainnya. Namun, harga yang harus dibayarnya tidak sedikit. Wajahnya sepucat selembar kertas. Mari kita lihat kemampuan lain apa yang kamu miliki sekarang. Mati! Tujuh atau delapan kaisar iblis yang tersisa sangat gembira saat melihat kondisi Sufang. Mereka tidak sabar untuk membunuhnya. Di antara mereka, salah satu Blood Demons berubah menjadi lautan darah dan tersapu seperti gelombang yang mengamuk. Namun, Sufang tidak mundur. Sebaliknya, dia malah maju. Tubuh fisiknya hancur dan berubah menjadi lautan darah yang menakjubkan sepanjang 20 ribu kaki. Dia meraung dan terjatuh saat dia menyerbu menuju lautan darah yang dibentuk oleh Blood Demon. Ledakan! Kedua lautan darah bertabrakan dan memicu gelombang darah yang mengejutkan. Ledakannya seperti gelombang besar yang menghantam pantai, mengguncang seluruh area. Meskipun Laut Darah Dunia Bawah Sufang jauh lebih kecil daripada lautan darah yang dibentuk oleh iblis darah, Laut Darah Dunia Bawah Sufang tidak hanya memiliki kemampuan melahap dan korosif yang luar biasa, tetapi juga mengandung kekuatan reinkarnasi ilahi. Bagaimana setan darah alam abadi suci bisa menandinginya? Mendesis! Lautan darah yang dibentuk oleh Blood Demon dengan cepat dimakan dan digabungkan dengan Laut Darah Dunia Bawah. Segera, sepertiganya habis dimakan. Blood Demon terkejut dan ketakutan. Dia dengan cepat menggulung tubuh iblis darahnya dan ingin melarikan diri. Namun, Sufang mengembun di Laut Darah Dunia Bawah dan mengaktifkan Pedang Reinkarnasi Dunia Bawah. Kekuatan reinkarnasi ilahi meledak dan membelenggu area seluas 100 mil, membentuk kekuatan reinkarnasi. Itu bukan hanya lautan darah yang dibentuk oleh Blood Demon. Bahkan Kaisar Iblis, Iblis Rakus, dan Boneka Golem yang menyerang Sufang tidak bisa lepas dari kekuatan reinkarnasi ilahi. Pada akhirnya, hanya beberapa Kaisar Iblis yang lolos. Dua Kaisar Iblis dan semua Iblis Rakus dan Boneka Golem tersapu ke dalam Laut Darah Dunia Bawah. Laut Darah Dunia Bawah, wujud asli Teratai Hitam. Sufang terus mengaktifkan kemampuan melahap Laut Darah Dunia Bawah. Di saat yang sama, dia juga menggunakan kemampuan Black Lotus True Form. Untayan darah hitam muncul di lautan darah seperti kepala yang berputar. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Inti dari Kaisar Iblis dan Iblis Rakus yang dilahap oleh lautan darah dengan cepat diubah menjadi kekuatan hidup dan energi vital oleh Laut Darah Dunia Bawah dan kemampuan bentuk sejati Teratai Hitam untuk mengisi kembali konsumsi Sufang. Gui-gui, keluar! Di kedalaman Laut Darah Dunia Bawah, darah hitam melonjak dan dengan cepat menyebar ke seluruh Laut Darah Dunia Bawah. Ternyata Sufang telah melepaskan Gui-gui, yang juga berubah menjadi darah dan melahap semua Demon Ki dan racun Iblis yang tidak bisa diasimilasi oleh Sufang. Blood Demon True Demon dapat melahap segala jenis Demon Ki dan racun Iblis. Dalam aspek ini, Sufang tidak bisa membandingkannya. Adapun boneka golem yang tidak dapat terkorosi oleh Laut Darah Dunia Bawah, mereka dibelenggu oleh kekuatan reinkarnasi ilahi Sufang dan langsung disimpan ke dalam kuali debu void. Setelah dikondensasi kembali menjadi keadaan fisik, konsumsi Sufang sebelumnya terisi kembali sepenuhnya. Dia telah pulih ke kondisi puncaknya, dan bahkan budidayanya sedikit meningkat. Kombinasi Laut Darah Dunia Bawah dan bentuk sejati terate hitam yang matang memberi Sufang kemampuan pemulihan yang tak tertandingi. Paku Dewa Iblis Ketiga Sufang mengeluarkan Paku Dewa Iblis lainnya dan menyimpannya di cermin suci kekacauan primordial. 1439 Sufang telah menunjukkan kekuatan yang mengejutkan, membunuh beberapa penguasa Iblis dan ahli Iblis yang tak terhitung jumlahnya. Dia bahkan mengeluarkan tiga Paku Iblis Dewa Sembilan Neter, yang sangat mengejutkan yang mulia Iblis Manshi. Up! Orang ini masih sangat muda. Dikatakan bahwa dia baru berkultivasi selama 2000 tahun, tetapi kekuatannya sebanding dengan ahli yang mulia abadi. Awalnya, saya ingin memancing orang ini dan ahli dao abadi keluar dari penghalang dunia dan membunuh mereka semua dalam satu gerakan. Saya tidak menyangka situasinya akan menjadi seperti ini. Mungkinkah aku harus menggunakan kartu truf terakhirku? Saat Demon Soverein Manasi menggunakan kekuatan supernatural Transcendent Ras Iblisnya untuk menghadapi monster abadi dan Iblis, dia menatap Sufang, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Namun, dia ragu-ragu. Jelas bahwa menggunakan metode terakhirnya adalah hal yang tabu. Pada saat ini, jeritan menyedihkan datang dari jauh, diikuti oleh lolongan gembira Dugu Mujian. Ternyata Dugu Mujian telah menggunakan pedang kembar pemusnahan untuk menghancurkan hati Kaisar Iblis Mimpi Buruk Merah dengan bantuan Kaisar Iblis Rakus Raksasa. Setelah itu, kepalanya meledak, dan mayatnya ditelan oleh Kaisar Iblis Rakus Raksasa. Setelah membalas dendam, Dugu Mujian akhirnya bisa melampiaskan kebenciannya. Dia begitu gembira hingga air mata mengalir di pipinya. Mimpi Buruk Merah, beraninya kamu membunuh Scarlet Nightmare. Suara mensi dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Bahkan ada sedikit rasa takut di dalamnya. Serangan seluruh pasukan iblis melambat. Mereka semua memandang dengan kaget dan tidak percaya. Mengapa ini terjadi? Bukan hanya Kaisar Iblis Mimpi Buruk Merah yang kuat, identitasnya juga luar biasa. Dia adalah anggota keluarga kerajaan ras iblis. Karena rendahnya tingkat reproduksi ras iblis, jumlah anggota keluarga kerajaan menjadi lebih jarang. Setiap anggota keluarga kerajaan sangatlah mulia. Ini juga merupakan alasan mengapa Kaisar Iblis Mimpi Buruk Merah bisa memiliki cermin iblis jalur tersembunyi dan mengizinkan ahli yang mulia iblis melintasi batas untuk melindunginya. Hirarki ras iblis sangat ketat. Sekarang setelah anggota keluarga kerajaan jatuh, setiap iblis yang hadir, termasuk yang mulia iblis Manshi, tidak akan bisa lolos dari hukuman. Karena kamu membunuh anggota keluarga kerajaan dari ras iblis, kalian semua harus mati. Yang mulia iblis Manshi tidak lagi ragu-ragu. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melepaskan telapak setan barbar besar, memaksa para monster mundur. Kemudian, boneka setan muncul di telapak tangannya. KKK. Lapisan dinding luar seperti batu berwarna merah darah di tubuh golem itu retak, memperlihatkan iblis surgawi. Berbeda dengan iblis lainnya, iblis surgawi ini pendek, bahkan lebih pendek dari rata-rata kultifator manusia. Matanya tertutup, dan auranya sama sekali tidak ada. Itu seperti mayat seorang ahli iblis yang telah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Ini. Agar yang mulia iblis Manshi bisa mengeluarkan benda seperti itu, itu pasti kartu truf terkuatnya. Su Fang tidak berani gegabuh. Dia segera menggunakan kemampuan perfection bone dari miliknya untuk merasakan mayat iblis. Dari mayat iblis, Su Fang merasakan bahwa di dalam keheningan yang mematikan, ada kekuatan ras iblis yang sangat agung, serta kesadaran yang sangat kuat yang sepertinya tertidur lelap. Setelah terbangun sepenuhnya, dia akan menjadi iblis tak tertandingi yang sangat menakutkan. Demon Sovereign Manshi menembakkan bola energi berwarna merah darah lainnya. Ia menggeliat seperti makhluk hidup, aneh dan menyeramkan. Ada untayan bayangan hitam yang tertinggal di dalamnya, memancarkan aura jahat dan kekuatan hidup yang melimpah. Iblis leluhur, bangun. Demon Sovereign Manshi menghancurkan bola darah pada demonic course, lalu melantunkan mantra aneh dari Demon Rache. Mayat iblis itu seperti spons, langsung menyerap darah. Mayat iblis tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya iblis keluar dari pupilnya yang dalam. Kepulan-kepulan-kepulan. Pasukan ras iblis yang berjarak seratus mil jauhnya tersapu oleh cahaya iblis yang keluar dari mata mayat iblis. Segera, lebih dari seratus tentara Demon Rache hancur dan berubah menjadi genangan darah. Mengaum gelombang. Segera setelah itu, mayat iblis mengeluarkan raungan marah ke arah langit. Raungannya membubung ke langit, menyebabkan cuaca berubah. Bahkan lima matahari dewa tiba-tiba meredup. Aura jahat dan kejam meledak dari mayat iblis, menyapu ke segala arah dan memicu gelombang angin. Mayat iblis yang menakutkan. Sufang menilai dari auranya bahwa kekuatan mayat iblis sedikit lebih tinggi daripada kekuatan Demon Sovereign Manchi. Itu mungkin hanya sedikit lebih lemah dari Immortal Lady Frozen Dream. Pada saat ini, suara tidak percaya datang dari batu giyok darah di tubuh Luo. Ini, tidak mungkin. Iblis ini tidak mungkin masih hidup di dunia ini. Sufang bertanya dengan heran, Luo, mungkinkah kamu mengenali mayat iblis ini? Ini bukan mayat iblis, tapi ahli ras iblis yang masih hidup. Ahli ras iblis tiada taraf yang pernah kuceritakan padamu sebelumnya. Dewa Barbar Penguasa Iblis sama dengan N garis bawah 1. Dewa Barbar Penguasa Iblis. Sufang menghirup udara dingin, dan lapisan keringat dingin merembes dari punggungnya. Dewa Barbar Penguasa Iblis. Dia adalah iblis yang tiada tarannya di dunia iblis. Selama perang besar keabadian dan iblis, dia pernah membunuh jalannya ke dunia dao yang benar sendirian. Tidak diketahui berapa banyak ahli dao abadi yang jatuh ke tangannya. Demon Soverein Barbarian God paling mahir dalam kemampuan ilahi tak tertandingi dari Demon Rache, Great Barbarian Devil God Palem. Dikatakan bahwa ketika dia menggunakan telapak tangan Dewa Iblis Barbar besar, dia hampir menghancurkan dunia yang besar. Dia jelas merupakan ahli puncak dari Demon Rache. Setan besar yang begitu kuat dan tak tertandingi sebenarnya masih hidup. Jika dia benar-benar sekuat yang dikatakan Luo, belum lagi wilayah abadi ini, bahkan di seluruh dunia besar, berapa banyak orang yang bisa melawannya. Tidak, Luo, kekuatan Dewa Barbar Penguasa Iblis tidak sekuat yang kamu katakan. Penemuan ini membuat Sufang menghela nafas lega, dan dia bertanya pada Luo dengan heran. Dewa Barbar Penguasa Iblis seharusnya menggunakan teknik terlarang ras iblis, teknik hibernasi. Ini berbeda dengan teknik penanaman ahli ras iblis lainnya. Teknik hibernasi ini adalah menempatkan tubuh fisik, roh primordial, dan kesadaran dalam keadaan mendalam. Tidur, dan terus gunakan sari dan darah para kultifator dan big goblin untuk menyehatkan tubuh fisik, agar tubuh fisik tidak bisa dihancurkan. Teknik terlarang ras iblis yang jahat. Kulit Kepala Sufang terasa kesemutan. Dewa Barbar Penguasa Iblis telah ada selama puluhan juta tahun, dan terus menggunakan esensi dan darah para pembudidaya dan goblin besar untuk memberi makan tubuh fisik. Berapa banyak kultifator dan big goblin yang harus dia bunuh? Kejahatan. Ada sesuatu yang lebih jahat lagi. Dengan menggunakan teknik hibernasi, untuk menjaga agar roh primordial tidak mati, dia harus terus-menerus melahap jiwa bayi manusia yang baru lahir karena jiwa tersebut murni dan tanpa cacat. Menurutmu, berapa banyak bayi manusia yang telah ditelan oleh Demon Soverein Barbarian God? Semua ras iblis harus dibunuh. Mata Sufang memancarkan niat membunuh yang tajam. Luo mengingatkan, kamu harus segera memikirkan cara untuk menyelesaikan kesulitan saat ini. Sepertinya Demon Soverein Barbarian God masih menahan diri. Dia belum sepenuhnya membangunkan Demon Soverein Barbarian God. Saat ini, Dewa Barbar Penguasa Iblis hanya memiliki kekuatan yang mulia aba di tingkat menengah. Jelas, dia harus membayar harga yang mahal untuk sepenuhnya membangkitkan Demon Soverein Barbarian God. Namun meski begitu, itu sudah cukup untuk Anda atasi. Asteris Hong Hong Hong. Dewa Barbar Penguasa Iblis, yang baru saja terbangun, mengambil langkah maju, tiba di depan Monster Iblis Abadi, dan melancarkan pukulan. Monster Iblis Abadi menyalurkan kekuatan Iblis Abadi Yin Yang dan bentrok dengan Dewa Barbar Penguasa Iblis, menyebabkan ledakan yang menghancurkan bumi yang memicu gelombang kejut ke segala arah. Bahkan penghalang dunia sungai bintang di bawahnya pun terkena dampak yang hebat. Asteris Engah. Setelah bertukar lebih dari seribu pukulan dengan Demon Soverein Barbarian God, Dada Monster Immortal Demon terkena pukulan Demon Soverein Barbarian God. Ia menyemburkan seteguk darah dan terlempar seperti layang-layang dengan tali. Dewa Barbar Penguasa Iblis ingin melanjutkan pengejarannya tetapi dihentikan oleh Dewa Barbar Penguasa Iblis, Iblis Leluhur, pertama-tama kunci kuku Dewa Iblis Sembilan Neter di dunia besar Dao Abadi dan kendalikan situasi secara keseluruhan. Lalu, Serang Sufang. Yang lainnya kultifator manusia tidak menjadi masalah. Serahkan saja pada Junior ini dan pasukan ras iblis. Demon Soverein Barbarian God tidak mengatakan apa-apa dan langsung menuju ke salah satu dari sembilan Neter Vian God Niles. Saat berikutnya, Dewa Barbar Penguasa Iblis mengeluarkan aura kekerasan, menyebabkan ratusan pembudidaya Dao Abadi yang dikelilingi oleh pasukan ras iblis terhuyung. Mereka yang budidayanya lebih rendah langsung dihancurkan berkeping-keping dan diubah menjadi pasta daging. Ratusan kultifator imortal Dao di dekatnya juga langsung terbunuh oleh gelombang kejut tersebut. Salah satu kaisar abadi terkemuka langsung ditabrak oleh tubuh iblis yang mulia Dewa Barbar. Tanduk berdarah di bahu kanannya menembus dada ahli kaisar abadi ini, langsung menyedot esensi darahnya hingga kering. Tubuhnya berubah menjadi mayat kering yang tergantung di tubuh iblis yang mulia Dewa Barbar, tampak sangat menakutkan. Sungguh iblis besar yang tak ada taranya. Bahkan kaisar abadi pun seperti ayam lemah dihadapannya. Segera setelah itu, Demon Soverein Barbarian God mengeluarkan segel tangan mengejutkan yang mengeluarkan aura menakutkan yang dapat menjungkir balikkan dunia. Telapak tangan besar setinggi seratus kaki mendarat di kuku Dewa Iblis Sembilan Neter. Ledakan. Kehampaan bergetar dan paku Dewa Iblis Sembilan Neter dengan paksa ditampar ke dalam kehampaan. Dalam sekejap, aura hitam keabu-abuan dengan jejak demoniki menyebar ke segala arah dan menyapu. Energi jahat dengan cepat menyatu dengan alam dan hukum dao surgawi juga berubah. Selain Sufang, Monster Iblis Abadi, Dugu Mujian, dan kultifator lain yang tidak dilahirkan di domain abadi ini, para kultifator dao abadi lainnya semuanya merasakan energi jahat yang tidak dapat mereka tolak atau lepas dari menyelimuti mereka. Aura kehidupan mereka memudar dengan cepat dan berubah menjadi aura hitam samar yang menghilang. Selain itu, ranah budidaya mereka juga turun lebih dari 10%. Termasuk dunia besar surga persegi, di galaksi di bawah, dan bahkan di dunia besar lainnya yang jauh, aura kehidupan semua makhluk hidup memudar dengan cepat dan berubah menjadi ki iblis yang menghilang ke alam. Dalam sekejap, setiap sudut domain abadi ini ditutupi oleh lapisan tipis demoniki. Ki spiritual dan aura kehidupan langit dan bumi yang semula terpengaruh oleh perubahan langit dan bumi menjadi tipis kembali. Dewa barbar penguasa iblis terbang melintasi langit lagi dan sampai ke sisi paku Dewa Iblis Sembilan Neter. Dia menggunakan kemampuan ilahi ras iblis dan menembakkannya ke dalam kehampaan. Adegan tadi terulang kembali. Aura kehidupan para penggarap dao abadi memudar dengan cepat dan ki iblis yang dipancarkan dari tubuh mereka menjadi lebih padat. Ranah budidaya mereka turun 10% lagi. Di langit di atas galaksi, para pembudidaya dao abadi yang terlibat dalam pertempuran sengit dengan ras iblis semuanya putus asa. Membunuh. Tidak ada yang menyerah. Mereka membakar vital ki, aura kehidupan, dan bahkan meledakan alam kultivasi, tubuh fisik, dan artefak dao mereka sendiri untuk menyerang kuku Dewa Iblis Sembilan Neter dan menghentikan Dewa Barbar penguasa iblis. Para kultivator, goblin besar, dan orang-orang biasa di dunia besar benar-benar putus asa. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah berlutut dan berdoa kepada surga agar memberi mereka kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, Dao Surgawi tidak berperasaan. Mengapa ia peduli dengan kehidupan dan kematian semut-semut ini? Dao Surgawi tidak berperasaan. Namun, aku tidak bisa tidak berperasaan. Kalau begitu, biarkan aku menjadi gila sekali saja. Mata dingin Sufang menyala dengan nyala api yang gila. Segalanya telah berkembang hingga tahap ini. Entah kamu mati atau aku mati dalam pertempuran dengan ras iblis. Membunuh. Membunuh. Skema dan trik apapun sama sekali tidak berguna. Mereka juga telah menyerah pada semua keegoisan dan rencana jahat mereka. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah membunuh dengan gila-gilaan dan menggunakan darah serta nyawa mereka untuk memperjuangkan kesempatan bertahan hidup di domain abadi ini. 1440. Suara mendesing gelombang. Mata Sufang bersinar dengan tekad saat dia menyerbu ke arah salah satu dari sembilan paku iblis ketuhanan dunia bawah. Ap. Dengan kekuatan dan artefak Dao yang dimilikinya, dia mungkin memiliki kesempatan untuk menghentikan Dewa Barbar jika dia berusaha sekuat tenaga. Namun, itu akan sia-sia. Bahkan jika dia membunuh Dewa Barbar, hasilnya tidak akan berubah. Satu-satunya cara adalah dengan mengeluarkan dua lagi sembilan paku iblis ketuhanan Neterward. Dengan begitu, setidaknya ada peluang untuk menyelamatkan situasi. Sufang, kursi ini telah mengundang iblis leluhur, namun kamu masih ingin menolak. Terimalah kematianmu dengan patuh. Kursi ini akan membuat Anda merasakan setiap siksaan dari ras iblis. Dewa Barbar berdaulat tertawa sinis saat dia menerkam ke arah Sufang. Siapa sangka saat ini akan muncul sesosok tubuh? Itu adalah monster iblis abadi. Monster yang sangat kuat. Kapan pembangkit tenaga listrik seperti itu muncul di domain abadi? Setelah terkena telapak tangan dewa setan Barbar besar penguasa Dewa Barbar, dada monster iblis abadi itu ambruk. Meski terluka parah, ia sepertinya tidak merasakan apa-apa. Itu masih sangat kuat dan mengejutkan penguasa Dewa Barbar. Monster Immortal Vien mengaktifkan kekuatan Yin yang Immortal Vien. Pada saat yang sama, ia melepaskan kekuatan roh primordialnya untuk menjerat penguasa Dewa Barbar. Dugu Mujian juga mengaktifkan pedang pemusnahan kembar dan menyerang penguasa Dewa Barbar. Meskipun ada kesenjangan besar antara ranah budidayanya dan penguasa Dewa Barbar, pedang kembar penghancuran masih merupakan salah satu dari sepuluh artefak dao yang hebat. Hal ini menyebabkan sedikit masalah bagi penguasa Dewa Barbar. Sufang mengambil kesempatan itu untuk tiba di depan salah satu dari sembilan paku iblis ketuhanan dunia bawah. Dia mengendalikan sungai pedang dan mengalahkan ratusan ahli ras iblis yang mencoba mengaktifkan sembilan paku iblis Dewa Dunia Bawah. Saat dia hendak mencabut sembilan paku iblis ilahi dunia bawah, ki iblis yang mengerikan turun dan membentuk belenggu yang menyelimuti Sufang. Pada saat berikutnya, penguasa Dewa Barbar melangkah maju selangkah demi selangkah. Tubuhnya mengembang dengan cepat. Ketika dia tiba di depan Sufang, dia telah berubah menjadi iblis surgawi besar yang tingginya lebih dari 500 kaki. Itu ganas dan menakutkan, dan auranya mengguncang langit. Tubuh berlian raksasa. Setelah membentuk segel, tubuh Sufang melepaskan ki sejati Yin Yang yang dipenuhi dengan keilahian. Belenggu kekuatan sihir di sekelilingnya hancur lapis demi lapis. Energi dan kekuatan sejati Sufang, energi sejati dari keabadian, energi iblis, dan energi iblis, tidak ada apa-apanya dibandingkan kekuatan Yin dan Yang. Ini bukanlah kekuatan dunia besar, melainkan kekuatan para dewa dari seluruh langit dan berbagai dunia yang dapat melepaskan kekuatan para dewa yang tak terbatas. Sampai jumpa. Tubuh Sufang berkedip dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Otot dan tulangnya langsung membesar, dan satu set jubah yang ditutupi tanda dao emas misterius muncul di sekujur tubuhnya. Akhirnya, ia berubah menjadi raksasa yang tingginya hampir seratus meter. Pada saat ini, Sufang seperti dewa perang tertinggi, agung dan menakjubkan. Tuhan! Suara setan yang mulia dewa barbar terdengar seperti berasal dari zaman kuno. Matanya yang tenang dan mematikan dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Membunuh! Pada saat berikutnya, Demon Lord Barbarian God menyerang dengan cetakan telapak tangan yang besar. Itu adalah kemampuan ilahi tertinggi dari ras iblis, telapak tangan dewa iblis barbar yang hebat. Dentang! Sufang memisahkan tangannya dan membuat dua cetakan telapak tangan emas berukuran 60 hingga 70 kaki. Kekuatan ilahi meletus dan berbenturan dengan telapak tangan dewa setan barbar besar dari dewa iblis yang mulia. Bum-bum-bum! Hal itu menyebabkan ledakan yang menghancurkan bumi yang mengguncang langit. Para pembudidaya dao abadi dan ras iblis yang bertarung di atas galaksi tersapu oleh gelombang kejut energi yang dibentuk oleh ledakan besar. Semuanya tidak dapat berdiri dengan mantap dan bergelombang seperti gelombang gandum. Mereka yang berada sedikit lebih dekat dengan ledakan langsung memuntahkan darah. Di bawah tabrakan seperti itu, jejak telapak tangan kemampuan ilahi yang mulia iblis barbar hancur. Bahkan dia dikirim terbang. Setelah transformasi sembilan yang sembilan mencapai transformasi keempat, kekuatan telapak tangan ilahi Herkulean benar-benar mengerikan. Bangkit! Sufang mempertahankan kondisi tubuh berlian raksasanya dan mengulurkan tangannya untuk meraih paku dewa iblis. Mati! Setan yang mulia dewa barbar mengeluarkan suara yang dingin dan tegas. Setelah membentuk segel, kekuatan langit dan bumi seakan berkumpul di telapak tangannya. Kemudian, dia menemukan jejak telapak tangan hitam besar yang berukuran ribuan kaki. Telapak tangan yang begitu mengejutkan dapat menghancurkan kota besar yang abadi. Sepertinya itu bahkan bisa membuat lubang besar di langit. Dibandingkan dengan jejak telapak tangan yang besar, Sufang sekecil semut. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Sufang mengertakkan gigi dan membentuk segel lainnya. Seketika, jejak emas yang tak terhitung jumlahnya muncul di jubah emas daoisnya. Itu adalah tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan yang berspesialisasi dalam pertahanan. Mengabaikan serangan Demon Lord Barbarian God, Sufang dengan paksa mencabut kuku dewa iblis 9 Neterward dan menyimpannya di cermin suci asal. Ledakan! Tubuh Sufang terlempar seperti bola meriam seolah-olah dia terkena tangan dewa iblis. Dia berguling ribuan mil sebelum menstabilkan tubuhnya. Setelah mengeluarkan setegup darah merah tua, tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan dan jubah tau emas di kulit Sufang hancur lapis demi lapis. Dia tidak bisa lagi mempertahankan kondisi tubuh berlian raksasanya dan kembali ke kondisi normalnya. Wajahnya pucat, dan dia terengah-engah. Tidak diketahui berapa banyak daging, meridian, dan tulangnya yang patah. Untuk mencabut paku dewa iblis 9 Neterward, Sufang tidak hanya mengonsumsi sebagian besar yang kinya, tetapi dia juga terluka parah oleh telapak tangan dewa iblis barbar besar yang berkekuatan penuh dari yang mulia iblis. Jika bukan karena kemampuan bertahan tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan dan kematangan tubuh sejati terate hitam, benang darah terate hitam yang menutupi daging dan meridian Sufang untuk membentuk pertahanan yang sangat kuat, telapak tangan dewa setan barbar yang mulia dewa barbar akan melakukannya. Telah mengambil nyawanya. Serangan kekuatan penuh Demon Lord Barbarian Gat terlalu menakutkan. Sufang mengeluarkan pil esensi ilahi tanpa ragu-ragu dan menelannya. Kemudian, suara darah mengalir dan mengalir terdengar dari tubuhnya. Pada saat ini, laut darah musim semi kuning, benang darah terate hitam, tubuh sejati penakluk naga, dan kimimpi buruk semuanya terbakar, melelehkan hasil obat dari pil esensi ilahi dan mengubahnya menjadi api kehidupan yang menyapu dan meraung di tubuhnya. Setelah lima hingga enam nafas, tubuh Sufang sekali lagi memadat menjadi kondisi fisik. Daging, meridian, dan tulangnya hampir pulih dari luka serius. Tubuh fisiknya telah mencapai alam kesempurnaan agung dan dia memiliki tubuh sejati terate hitam, tubuh sejati penakluk naga, dan tubuh sejati transformasi darah. Selain kekuatan laut darah musim semi kuning, Sufang memiliki kemampuan pemulihan yang sangat menakjubkan. Bahkan ketika dia berada di ambang cedera serius, dia masih bisa pulih dalam sekejap. Namun, yang kidi yang meridiannya tidak dapat pulih dalam waktu singkat karena dia telah menggunakan tubuh facra transformasi besar, telapak ilahi yang tidak dapat dihancurkan, dan tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan. Manusia, kamu sangat luar biasa, sangat luar biasa. Aku telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tapi ini adalah pertama kalinya aku melihat seorang kultifator manusia dengan kekuatan hidup seperti itu. Aku bahkan belum pernah melihat orang sepertimu di ras iblis. Merasakan kekuatan hidup Sufang, mata dalam dewa barbar yang mulia iblis menunjukkan ekspresi terkejut. Dia berbicara sebentar-sebentar seolah dia belum bangun. Detik berikutnya. Mata iblis yang mulia dewa barbar tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang sangat serakah dan jahat. Suaranya juga menjadi bersemangat. Setelah melahapmu, aku tidak perlu terus-menerus tertidur. Aku akan sepenuhnya memulihkan kekuatanku yang dulu. Begitu suaranya turun, yang mulia dewa barbar iblis maju selangkah. Dia mengeksekusi teknik aneh ras iblis, teknik gerakan iblis surgawi hantu ilahi, dan menyerang Sufang lagi. Tubuh sejati transformasi darah, keadaan natal. Api jahat keluar dari tubuh Sufang. Kemudian, beberapa bekas darah muncul di tubuhnya. Dua tanduk darah yang sombong, tajam, dan kokoh tiba-tiba menyembur keluar dari bagian bawah bahunya. Transformasi darah tubuh sejati. Transformasi darah mengamuk. Kultifator manusia, Anda sebenarnya menggunakan teknik budidaya ras iblis saya. Apakah kamu tidak takut jatuh ke dalam dao iblis? Iblis yang mulia dewa barbar sangat terkejut. Namun, Sufang mengaktifkan tubuh sejati transformasi darah dan tubuh sejati teratai hitam secara bersamaan. Keinginannya sangat jelas, dan dao hartnya juga kokoh seperti gunung. Di bawah kondisi transformasi darah, Sufang melepaskan kekuatan ilahi natalnya. Dia mengumpulkan kekuatan jutaan pembudidaya alam naga sejati dan goblin besar di tubuhnya melalui pagoda enam jalan Suanhuang dan memulai pertempuran sengit dengan yang mulia dewa barbar iblis. Namun, jarak antara dia dan Demon Lord Barbarian God terlalu besar. Bahkan jika dia mengaktifkan kemampuan transformasi darah dan keadaan natalnya, masih sulit baginya untuk melawan ahli yang mulia abadi yang begitu kuat. Dia bertahan lebih dari sepuluh napas dan segera terluka parah lagi. Suara mendesing. Sufang tiba-tiba berbalik dan menyerang pasukan ras iblis. Dia berubah menjadi lautan darah dan menelan ribuan pembudidaya ras iblis. Dia menelan tubuh mereka dan menggunakannya untuk memulihkan kekuatan hidupnya dengan cepat. Semut manusia, kamu telah membuatku marah, kata yang mulia dewa barbar iblis dengan acuh-ta'acuh. Yang mulia iblis dewa barbar berkata dengan acuh-ta'acuh, dia tiba-tiba merentangkan tangannya dan melepaskan aura iblis yang membara dari tubuhnya, berubah menjadi ruang energi iblis yang sangat besar yang menghancurkan ke arah Sufang. Benih dunia, alam primordial etiril sama dengan N garis bawah satu. Sufang menghilangkan tubuh sejati transformasi darah dan keadaan natalnya. Dia sepenuhnya mengaktifkan kekuatan benih dunia dan bekerja sama dengan alam primordial etiril untuk melawan belenggu dewa barbar yang mulia iblis. Meskipun Sufang hanya bisa melindungi dirinya sendiri dan tidak mampu melawan iblis yang mulia dewa barbar, yang mulia dewa barbar iblis juga terjerat oleh Sufang dan tidak dapat melarikan diri. Tuan Iblis Leluhur, serahkan Sufang kepada tentara. Pergi dan aktifkan kuku sembilan dewa iblis dunia bawah. Yang mulia dewa barbar iblis awalnya berpikir bahwa dia dapat dengan mudah menangani semua pembudidaya dao abadi setelah membangkitkan iblis leluhur. Dia tidak menyangka bahwa Sufang, seorang kultifator alam sage dao ganda, akan mampu menahan dewa barbar yang mulia iblis sendirian. Dia tidak bisa menahan perasaan cemas. Serahkan tubuh kultifator manusia ini padaku. Yang mulia dewa barbar iblis tiba-tiba berbalik dan menyerang kuku dewa iblis sembilan netherward. Masa hitam pasukan ras iblis membentuk kelompok yang terdiri dari 10.000 pembudidaya ras iblis. Aura dan momentum ledakan mereka seperti satu orang. Mereka membentuk serangan gabungan dan bersama-sama mengaktifkan kekuatan menakjubkan yang melonjak menuju Sufang seperti air pasang. Grand Fusion Divine Art berasal dari formasi serangan gabungan pasukan ras iblis kuno. Itu adalah teknik budidaya tiada taraf yang dimodifikasi oleh ahli dao abadi. Kekuatan gabungan dari 10.000 penggarap ras iblis sebanding dengan penggarap alam triple dao sage. Pasukan ras iblis yang mengepung Sufang berjumlah 3 juta. Itu setara dengan 300 kaisar abadi yang mengepung Sufang. Bahkan ahli tak tertandingi seperti Demon Lord Barbarian God harus menghindari serangan itu. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Sufang melepaskan para penggarap yang telah bangkit satu demi satu. Dalam sekejap mata, lautan luas para penggarap yang telah bangkit telah terbentuk di depannya. Jumlahnya lebih dari 5 juta. Para pembudidaya yang telah bangkit ini tersusun rapi dalam formasi pertempuran seperti pasukan yang sangat disiplin. Mereka benar-benar berbeda dari para penggarap kebangkitan gila dan jahat lainnya. Mereka adalah 30 juta penggarap kebangkitan yang telah ditelan oleh Raja Mayat Hidup dengan peti mati dunia bawah yang menyembunyikan langit. Sufang telah memilih mereka dan menggunakan metode menciptakan roh darah mayat hidup untuk menyempurnakan pasukan boneka pemurnian mayat dengan menggabungkan rune berwarna darah dan formasi abadi dari pasukan boneka pemurnian mayat. Membunuh. Suara Sufang dipenuhi dengan niat membunuh. Pasukan boneka pemurnian mayat meledak dengan aura kematian dan niat membunuh yang sangat deras. Mereka melangkah maju dan menyerang pasukan ras iblis. Namun, pada saat ini, Yang Mulia Dewa Barbar Iblis menembakkan dua paku iblis sembilan Neterward Gadli ke dalam kehampaan. Kekuatan hidup semua makhluk hidup di wilayah abadi ini tiba-tiba menghilang dan terbakar menjadi iblis ki. Tingkat budidaya semua petani turun lebih dari 40%. Cahaya ilahi melintas di mata Sufang dan mendarat di sembilan paku iblis ketuhanan dunia bawah yang terakhir. Sembilan paku iblis ketuhanan dunia bawah yang terakhir terus-menerus diaktifkan oleh sekelompok ahli ras iblis dengan iblis ki. Hanya ujung paku yang tersisa di luar. Demon Lord Barbarian Gad juga muncul di sebelah Gadli Demon Spike yang terakhir. Jika sembilan paku iblis ketuhanan dunia bawah yang terakhir juga ditembus ke dalam kehampaan, maka kekuatannya akan terlepas. Dunia yang besar akan hancur. Oh tidak. Cahaya ilahi bersinar di mata Sufang saat dia menyerang Gadli Demon Spike yang terakhir. Pada saat yang sama, Sufang membalik tangannya dan mengeluarkan arsip Guntur Suanming. Dia melantunkan Rune Dao Guntur Takdir dengan roh primordialnya dan mengaktifkan arsip Guntur Suanming. Terima kasih telah menonton!